Tidak ada catatan lebih rincin tentang Kerajaan Valet Fortune, jadi dia mencari Kerajaan Zhao. Kerajaan Zhao terletak di Provinsi Tianmen, sebuah kerajaan petani. Jadi Kerajaan Zhao didirikan sekitar waktu yang sama dengan Kerajaan Valet Fortune. Keduanya adalah Kerajaan Kecil, Zhao Wuji, kaisar pendiri Kerajaan Zhao, menciptakan Kerajaan Zhao. Ada banyak catatan negara dalam buku-buku kuno. Ada sekitar 30 kerajaan dan dinasti besar dan kecil, tetapi ketika dia membandingkannya dengan peta saat ini, dia tidak dapat menemukan jejak negara-negara ini. Kerajaan duel bintang sudah berlalu. Kerajaan Valet Fortune juga telah menghilang dari peta. Bekas wilayah kedua kerajaan ini telah menjadi Provinsi Tianmen, bukan, mereka telah menjadi bagian dari Kerajaan Zhao. Selama perang antar kerajaan, kemungkinan besar Kerajaan Zhao adalah yang terkuat. Pada akhirnya, ia menaklukkan semua kerajaan lain dan menciptakan Kerajaan Zhao. Bahkan Provinsi Tianmen dikuasai oleh Kerajaan Zhao. Menurut pendapat saya analisisnya, keluarga Su pernah berhubungan dengan Kerajaan Keberuntungan Valet. Kerajaan Zhao lah yang menghancurkan Kerajaan Keluarga Suku, mengubah segalanya menjadi debu. Setelah menghubungkan semua titik, Su Fang hampir yakin bahwa keluarga Su saat ini dan Kerajaan Keberuntungan Valet di masa lalu memiliki hubungan tertentu. Jika ini benar, maka Kerajaan Zhao telah merusak keluarga Su dan banyak kerajaan lainnya. Pada akhirnya, Kerajaan Zhao adalah satu-satunya yang tersisa di peta baru. Dunia macam apa Kerajaan Zhao itu? Dia terus merenung dan membuka-buka buku kuno lainnya. Su Fang seperti ini setiap hari. Dia penuh rasa ingin tahu terhadap sejarah Star Duel Sense. Semua demi harta karun Star Duel Empire. Karena dia memiliki pedang pencari kehidupan bintang tujuh, jika dia bisa mendapatkan harta Kerajaan Duel Bintang, maka keluarga Su dapat mendirikan sebuah kerajaan di kota Tianzong dan menciptakan kembali era kejayaan Kerajaan Keberuntungan Valet. Dia belum memikirkan hal ini sebelumnya. Bahkan jika dia adalah murid Provinsi Tianmen, dia telah berkultivasi di Provinsi Tianmen selama lebih dari dua tahun. Meskipun dia tidak benar-benar memahami kekuatan Provinsi Tianmen, dia sangat merasakan eksploitasi terhadap orang luar dan rakyatnya sendiri oleh Provinsi Tianmen. Sebagai seorang murid, dia tidak rela menjadi budak. Selain itu, keluarga di belakangnya tidak selalu berada di bawah kekuasaan Provinsi Tianmen. Bahkan keluarga Lu pun bisa bertindak seenaknya. Setidaknya aku ingin keluarga ku hidup bebas di suatu wilayah. Menurutku keinginan kakek, ayah, dan paman sama. Waktu berlalu dengan cepat, Su Fang telah membaca semua buku kuno, dan dia memiliki pemahaman yang benar tentang Star Duel Sands. Dinasti Star Duel didirikan oleh karakter bernama Su Ping, yang mendirikan dinasti di dataran pasir Star Duel ini. Bekas gurun itu tidak seluas ini. Su Ping ingin menggunakan gurun sebagai penghalang alami untuk membangun dunia yang menjauhi urusan duniawi. Setelah menghabiskan beberapa dekade, dia akhirnya membangun sebuah dinasti. Di tengah dataran berpasir Star Duel, terdapat lebih dari selusin kota dan bahkan lebih banyak lagi kota kecil, namun setelah perang antar negara, semuanya menjadi reruntuhan. Kemudian, di bawah perluasan gurun, mereka akhirnya ditelan. Terakhir kali aku diseret ke istana bawah tanah oleh Monster Satuo. Aku khawatir istana itu juga dibangun oleh dinasti Duel Bintang. Tampaknya menemukan harta terpendam kerajaan Duel Bintang tidak akan mudah. Baik Red Swallow Mountain maupun Tianmen Provinsi ingin merebut harta karun ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dari tiga pedang terbang itu, salah satunya ada di tanganku. Aku tidak akan menyaksikan harta itu dibagi-bagi kepada yang lain. Jika ada di antara mereka yang kuat, itu akan terjadi. Tidak menguntungkan bagi keluarga Kusu. Kembali ke istana bawah tanah untuk beristirahat, Su Fang tiba-tiba mengambil keputusan. Karena dia memiliki pedang pengejar kehidupan Bintang 7, dia harus memikirkan cara untuk merebut harta karun itu. Dalam dua bulan ini, kami telah menjelajahi sebagian besar jalan rahasia. Tapi kami tidak punya cara untuk menghubungi eselon atas para bandit. Kami bahkan belum melihat bayangan bos Hong Yuetian. Hong Yuetian sangat licik. Ada dua area terlarang yang tidak bisa kita masuki. Dia dan pemimpin bandit seharusnya berada di dua area terlarang ini, dan harta karun para bandit kemungkinan besar ada di dua area ini. Karena tidak mungkin bagi kita untuk berhubungan dengan Hong Yuetian atau bahkan pemimpin bandit dengan identitas kita, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya dalam waktu singkat. Saya pikir ini saatnya untuk meninggalkan skeleton laut pasir dan bertemu dengan Tuhan. Bagaimana pendapat kalian berdua? Di persimpangan jalan, Lian Zhan, Li Suqing, dan Su Fang bersandar ke dinding dan bertemu tepat waktu. Lian Zhan menganggup dan berkata dengan suara rendah dan serak, semakin lama kita tinggal, semakin besar bahaya yang kita hadapi. Terlebih lagi, kita tidak akan dapat memperoleh informasi berguna apapun. Ayo pergi, semakin cepat kita pergi, semakin baik. Su Fang juga setuju, ada jalan rahasia yang runtuh yang sedang dibangun. Kita dapat mengambil inisiatif untuk membantu dan segera membukanya. Setelah dibuka, kita akan mengambil kesempatan untuk pergi. Pada akhirnya, Li Suqing tidak keberatan dan menghilang ke dalam jalan rahasia. Keesokan harinya, mereka bertiga sampai di jalan rahasia yang sibuk. Ada puluhan bandit yang sibuk menggali dan memindahkan kerikil. Saat itulah mereka paling membutuhkan tenaga kerja. Setelah ketiganya bergabung, mereka mulai bekerja keras. Jalan rahasia ini sepertinya merupakan jalan rahasia lain bagi para bandit untuk melarikan diri. Mereka bertiga juga mengingat arah dengan jelas. Ada dua bandit kuat yang menjaga pintu keluar. Kami akan menggunakan taktik pengali perhatian untuk memancing mereka pergi. Setelah bekerja selama beberapa hari, jalan rahasia itu akhirnya terbuka. Panjangnya satu kilometer penuh. Di bawah cahaya redup, sulit untuk mengetahui apakah saat itu siang atau malam. Berada di dunia bawah tanah, rasanya seperti malam hari setiap hari. Ketiga bayangan itu dengan hati-hati mendekati pintu keluar jalan rahasia. Akhirnya, mereka melihat jejak sinar matahari masuk melalui pintu. Itu adalah jalan keluar untuk meninggalkan sarang para bandit. Dua bandit yang telah mencapai alam yang lebih tinggi di alam jalan rahasia menjaga kedua sisi pintu keluar. Mereka bersandar di dinding dengan lesu. Sepertinya pekerjaan ini adalah kerja keras bagi mereka. Ding dong. Ada beberapa jalan rahasia di kedua sisi yang terhubung ke pintu keluar. Tiba-tiba terdengar suara benturan kecil. Siapa ini? Ini area terlarang. Siapa yang berani mendekat? Keributan itu sangat kentara, menyebabkan kedua bandit itu tiba-tiba menampakkan ekspresi gugup. Mereka saling mengedipkan mata seolah tidak ingin bergerak. Namun, mereka masih sampai di beberapa jalan rahasia dan perlahan berpatroli di sana. Memanfaatkan kesempatan itu, Lian Zhan membawa Li Suqing dan Su Fang dan dengan cepat melewati pertigaan. Dengan dorongan bahunya, lempengan batu oval berbentuk pintu perlahan terbuka, memperlihatkan celah selebar satu kaki. Mereka bertiga keluar satu per satu dan menutup pintu lagi. Sudah lama sekali kita tidak melihat matahari. Mereka bertiga berlari melintasi gurun dan menandai pintu keluar dari jalan rahasia. Perasaan melihat matahari lagi sungguh luar biasa. Mereka bertiga merasa seperti hidup kembali setelah seumur hidup. Mereka kemudian membuat segel tangan. Sekitar lima menit kemudian, mereka sudah berada agak jauh dari skeleton sensi. Tiba-tiba, dua sosok muncul di hadapan mereka. Mereka menginjak pedang terbang dan terbang. Tuanku. Mereka bertiga berhenti untuk mengatur nafas. Ketika mereka melihat Kiyu Lengji dan Chi Shinsuai di atas pedang terbang, mereka akhirnya menghela nafas lega. Hati-hati. Kiyu Lengji dan Chi Shinsuai menyerang Suan Guang pada saat yang sama, menarik ketiganya ke aura pedang mereka. Pedang terbang itu berdengung, dan kelima pedang itu segera melayang ke udara. Kastil Pasir Terbang. Kalian bertiga telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Dengan peta sarang yang begitu detail, pasukan bulu terbangku memiliki peluang 80% untuk menghancurkan sarangnya. Di aula, ada lebih dari 10 ahli bela diri Flying Feather Army yang menjaga kedua sisi. Chi Shinsuai dan Kiyu Lengji sedang mempelajari peta dan memuji Lianzan, Su Fang, dan Li Suqing yang berdiri di tengah. Kiyu Lengji menyimpan petanya. Kakak senior, kamu tinggal di sini dan mengatur pasukan. Kakak muda, bawa Lianzan dan Su Fang kembali ke Provinsi Tianmen. Masalah ini tidak dapat ditunda lebih dari tiga hari. Jika tidak, para bandit pasti akan merasakannya. Li Suqing akan mengikutiku dan memberitahu semua saudara detail sarangnya. Chi Shinsuai mengangguk. Lianzan dan Su Fang mengikuti Kiyu Lengji dan meninggalkan aula. Kiyu Lengji memanggil pedang terbangnya dan membawa mereka berdua keluar dari kastil pasir terbang, bergegas kembali ke Provinsi Tianmen. Provinsi Tianmen telah mengirimkan pasukan bulu terbang untuk menjaga kastil pasir terbang. Kemungkinan besar pasukan bulu terbang telah menemukan tiga pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Dengan peta sarang bandit, Provinsi Tianmen pasti akan mengambil kesempatan itu untuk mencabut para bandit. Di pedang terbang, di bawah kendali kekuatan sihir Kiyu Lengji, Su Fang tidak perlu khawatir akan jatuh. Dengan kecepatan ini, mereka mungkin bisa bergegas kembali ke Provinsi Tianmen dalam waktu kurang dari setengah hari. Benar saja, di tengah malam, setelah melewati ribuan sungai dan gunung, mereka akhirnya melihat Provinsi Tianmen diselimuti cahaya warna-warni. Dojo bulu terbang, aula strategi militer. Begitu Tuyue dan beberapa petinggi mendengar bahwa Kiyu Lengji telah membawa mereka berdua kembali, mereka bergegas ke sana di tengah malam. Di aula utama, mereka membandingkan peta sambil mendengarkan Lian Zhan dan Su Fang berbicara tentang bagian dalam sarang. Kali ini, Lian Zhan membungkuk pada Su Fang dengan rasa bersalah. Tuanku, kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah menyusup dalam waktu yang lama, kami masih tidak dapat melihat pemimpin bandit Hong Yue Tian, serta para ahli di antara para bandit. Tu Yue melambaikan tangannya. Hong Yue Tian telah mendominasi dataran pasir duel bintang selama ratusan tahun. Pikirannya sangat licik. Bagaimana dia bisa membiarkan Mu melihatnya? Tampaknya dua area terlarang ini adalah tempat persembunyian Hong Yue Tian. Dari peta, jalan rahasia di bawah laut pasir tengkorak memang tersebar di mana-mana. Mereka terhubung di mana-mana, dan kita bisa maju atau mundur kemana saja. Kita hanya bisa menggunakan jalan rahasia itu untuk melancarkan serangan mendadak. Namun, kita tidak punya cukup tenaga. Ada ratusan bandit, dan pasukan bulu terbang kita hanya bisa mengirim 70 hingga 80 orang. Kalian berdua pergi dan istirahat dulu. Kami akan pergi dan meminta pemimpin untuk membuat rencana untuk masalah ini. Baru setelah itu kami akhirnya bisa mengambil tindakan terhadap Hong Yue Tian. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi. Beberapa petinggi dan Qiyulengji buru-buru meninggalkan aula utama, terbang lebih jauh ke pegunungan. Lian Zhan dan Su Fang akhirnya sempat istirahat setelah menyelesaikan masalah ini. Su Fang kembali ke hutan. Saat ini, langit sudah cerah. Dia meminum pil aktifasi saluran dan segera duduk bersilah untuk berkultivasi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi selama dua bulan, dan budidayanya masih tertahan di lapisan pertama jalan rahasia. Adik laki-laki. Sore harinya, angin kencang menyapu hutan. Su Fang mendengar keributan itu dan keluar untuk melihatnya. Dia melihat perihe Bai Ling melompat ke bawah, cakarnya yang ramping mencengkeram batu dengan kuat. Dia tidak bisa menunggu dan berkata, Luo Muksue berpartisipasi dalam pertemuan petinggi yang baru saja berakhir. Pasukan bulu terbangmu akan membuat langkah besar. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melenyapkan pemimpin bandit Hong Yue Tian. Dia bertanya padaku untuk datang dan menanyakan apakah kamu punya petunjuk lain. Hong Yue Tian terkenal licik. Dia tidak mengizinkan bandit biasa mendekatinya. Kami hanya menemukan sebagian besar jalan rahasia di sarangnya. Kami tidak tahu apa-apa tentang Hong Yue Tian. Gambarlah salinan peta baru. Luo Muksue sangat menginginkannya. Luo Muksue menginginkan peta sarang bandit. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia menginginkan peta itu secara diam-diam, Su Fang tetap membuat salinan peta baru dan memberikannya kepada Bai Ling. Bai Ling buru-buru terbang. Tampaknya Luo Muksue tidak hanya mengkhawatirkan para bandit. Orang suci gerbang surgawi juga tidak tahu seberapa kuat Luo Muksue di Provinsi Tianmen. Su Fang kembali ke hutan dan terus menghemat energi. Suatu hari kemudian, Ola Strategi Militer. Su Fang mengenakan armor bulu hitam lagi. Dia akhirnya memiliki aura seorang kultifator jalur rahasia. Iya, ini adalah ahli dari suku Jade Heron. Untuk mengirim bala bantuan ke kastil pasir terbang, Su Fang datang ke Ola Strategi Militer pagi-pagi sekali. Namun, dia melihat seorang ahli yang bukan anggota Flying Feder Army. Suku Jade Heron, tentara Jade Heron. Itu adalah. Ketika dia bertemu dengan Lian Zan dan yang lainnya, dia tiba-tiba melihat banyak orang sedang melihat satu orang. Ketika Su Fang melihat profil samping orang itu, napasnya tiba-tiba terhenti. Lu, Lu Lan. Kamu juga dari kota Tianzong. Kamu pasti kenal Lu Lan. Lian Zan melihat Su Fang begitu kaget dan terkejut. Dia adalah seorang jenius dari balai pelatihan Jade Heron. Ku dengar dia melangkah ke dunia jalur rahasia jauh lebih awal darimu. Terlebih lagi, di Provinsi Tianmen, tidak banyak wanita cantik yang bisa menandinginya. Gadis ini adalah wanita cantik alami yang bisa membuat pria jatuh cinta padanya. 52. Dia secara alami memahami lebih dari Lian Zan saat dia mengalihkan perhatiannya dari Lu Lan. Mengapa pasukan Jade Heron datang ke Flying Feather Dao Groundku? Kali ini, pasukan bulu terbang saja tidak akan mampu menghadapi Hong Yue Tian dan sejumlah besar bandit. Tentara Kuntur Giok pasti akan berpartisipasi. Kali ini, kehidupan Hong Yue Tian akan segera berakhir. Ku dengar bahkan pemimpin secara pribadi akan mengambil tindakan. Leader Yang Song Jue. Itu benar. Kekuatan pemimpin tertinggi telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Itu sebabnya pasukan bulu terbang telah secara resmi mengerahkan semua kekuatannya kali ini. Beberapa seniman bela diri tangguh yang menjaga benteng lain juga telah bergegas kembali. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Provinsi Tianmen dalam perbendaharaan Star Duells. Su Fang mulai diam, berdiri di tengah kerumunan tanpa menarik perhatian apapun. Di sisi lain, Lu Lan, yang menjadi pusat perhatian, memancarkan lingkaran cahaya yang menawan. Dua jam kemudian, sejumlah besar ahli memanggil pedang terbang mereka. Pasukan bulu terbang dan pasukan Bango Giok berdiri di atas pedang terbang mereka berpasangan dan bertiga saat mereka pergi bersama Kiyu Lengji dan para petinggi lainnya. Setengah hari kemudian, di Flying Sand Castle. Sudah lebih dari dua setengah hari sejak Su Fang, tiga orang kembali dari persembunyiannya. Pemimpinnya masih selangkah lebih maju dari kita. Di Flying Sand Castle, puluhan orang mendarat dengan pedang terbang mereka. Lusinan anggota Flying Feather Army sudah berkumpul di sini. Chi Xin Suai dan beberapa ahli lainnya sibuk membagi peta dengan tentara Jade Heron. Pemimpin pasukan bulu terbang, Yang Zhong Jue, sepertinya sudah lama berada di kastil pasir terbang. Dia berdiri di depan, menunggu semua orang datang. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 150 orang kuat telah berkumpul di Alun-Alun. Kebanyakan dari mereka berasal dari tentara bulu terbang, dan sepertiganya berasal dari tentara Bango Giok. Masing-masing dari mereka berada di alam jalur rahasia, dan beberapa dari mereka mungkin berada di alam Gua Dharma. Menurut rencana, setelah sinyal diberikan, semua tim kecil akan melancarkan serangan mendadak ke sarangnya. Semuanya, hati-hati, musuh kita kali ini bukanlah pemimpin bandit biasa, tapi Hong Yue Tian. Jika kamu bertemu dengannya, jangan melawannya secara langsung. Aku akan menjaganya secara pribadi. Iya. Yang Zhong Jue mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Lebih dari 150 orang dibagi menjadi lebih dari 10 kelompok kecil. Mereka dipimpin oleh para ahli seperti Qiyu Leng Ji dan Chi Xin Suai. Mereka mengendarai pedang terbang mereka dan terbang keluar dari kastil pasir terbang. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Yu Jun Ke dan Qiyu Leng Ji, para anggota tim Silver Moon menahan nafas, menunggu datangnya pertempuran berdarah. Tim kami akan menggunakan prajurit dan formasi individu untuk membunuh para bandit. Kondisinya dapat diterima. Cobalah untuk menggunakan formasi roh mulia Gunung Tai sebagai kekuatan utama. Para bandit sangat licik dan pandai menggunakan racun. Setiap orang harus meminum pil detoksifikasi pada waktunya. Semakin dalam mereka pergi ke padang pasir, mereka menjadi semakin gugup. Qiyu Leng Ji dan Yu Jun Ke memberi mereka masing-masing pil merah. Pil ini disebut pil pelarut racun. Itu bisa melarutkan atau menekan sebagian besar racun. Melihat bahwa mereka akan mencapai laut pasir tengkorak, sekitar 100 orang terpecah menjadi selusin kelompok kecil dan mulai menyebar. Mereka terbang semakin tinggi, membentuk sebuah pengepungan. Pasir kuning di tanah membuat mustahil untuk melihat apa yang terjadi di langit dengan mata telanjang. Mari kita tunggu perintah di pintu masuk jalan rahasia ini. Akhirnya, dia sampai di udara di atas reruntuhan kota kuno yang ditinggalkan. Qiyu Leng Ji memeriksa peta dan kemudian mengunci sebuah rumah batu yang akan runtuh. Dia berdiri di atas pedang terbangnya dan mempertahankan ketinggian beberapa ratus kaki di udara sambil menunggu. Bersenandung. Setelah satu jam, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan udara dingin menyapu udara. Token yang diikatkan di pinggang mereka berdengung pada saat bersamaan. Desir. Desir. Dua pedang terbang langsung membawa mereka ke dasar kota kuno. Dalam waktu tiga tarikan napas, mereka berenam melompat dari pedang terbang. Yu Jun Ke adalah orang pertama yang menggunakan telapak tangannya untuk membentur dinding rumah kecil itu. Berderak. Dinding bergerak ke kanan, dan sebuah lorong gelap muncul di depan mereka. Mereka berenam segera mengangguk, dan Kiyu Lengji serta Yu Jun Ke masuk berdampingan. Desir. Saat dia memasuki kedalaman satu zang, beberapa anak panah beracun tiba-tiba melesat ke arahnya. Para bandit sudah bersiap, hati-hati. Kiyu Lengji memang ahli. Dia segera menyadari panah beracun itu dan melancarkan serangan telapak tangan. Dengan beberapa suara letupan, beberapa bandit terjatuh dari tikungan di depan mereka. Mereka dibunuh oleh kekuatan Kiyu Lengji. Semua orang mengeluarkan senjatanya dan bergegas maju. Melihat bayangan para bandit bergerak di depan mereka, Yu Jun Ke mengangkat tangannya dan menamparkan tas kosongnya. Dengan suara, pedang terbangnya menembus persimpangan jalan di depan mereka. Ci, ci, dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana saat pedang ki tersapu. Inilah kekuatan pedang terbang. Ketika tidak ada lagi pergerakan, beberapa dari mereka datang ke persimpangan jalan untuk melihat-lihat. Tujuh bandit tergeletak di tanah dengan darah segar masih mengalir keluar. Pada saat ini, dua jalan rahasia muncul di depan mereka. Kiyu Lengji dengan tegas memerintahkan, saudara muda Yu, bawa Nam Fung dan Su Fang ke jalan rahasia di sebelah kiri. Saya akan membawa Lian Zan dan Li Su King ke jalan rahasia di sebelah kanan. Jika kita bertemu dengan ahli alam pembukaan Dharma, mundurlah pertama. Ayo pergi. Yu Jun Ke membawa Nam Fung dan Su Fang ke jalan rahasia di sebelah kiri. Setelah beberapa saat, mereka sampai di persimpangan jalan lain. Yu Jun Ke menatap Su Fang, saudara muda Su, apakah kamu ingat jalan rahasia ini? Su Fang berkata, ya, jalan di tengah mengarah ke Ola berkumpulnya bandit. Disitulah para bandit beristirahat. Tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, para bandit mungkin mengira kita akan menyerang di sini, jadi mereka pasti sudah menyiapkan penyergapan. Di jalan rahasia. Ada beberapa bagian di sini yang kita tidak punya pilihan. Kita bertiga harus mengambil masing-masing satu. Ingat kata-kata Tuan, jika kita bertemu bandit yang kuat, mundur dulu. Yu Jun Ke menunjuk ke dua jalan rahasia. Su Fang dan Nam Fung segera mendatangi mereka. Ada gerakan. Setelah masuk beberapa meter, Su Fang mendengar gerakan. Terdengar langkah kaki ringan dan suara nafas. Dia waspada, seharusnya ada lima bandit yang sedang menyergap di persimpangan jalan di depan. Telingannya bergerak-gerak. Menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya, Su Fang menemukan para bandit terlebih dahulu dan bersiap untuk membaca mantra. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke depan. Bang! Tembak dia sampai mati. Siu-siu. Pada akhirnya, beberapa bandit melompat keluar dari bayang-bayang. Mereka tidak peduli siapa dia dan buru-buru menembakkan panah beracun ke arahnya, menyebabkan serangkaian suara bentrok. Awan singa mengaum. Membentuk segel tangan, dua mulut monster segera muncul di luar tubuh Su Fang. Dengan suara mendesing, mereka tiba-tiba menyerang bagian belakang kelima bandit itu. Ketika para bandit merasakan sesuatu yang aneh dan berbalik, mereka semua terkena Cloud Lion Roar dan terjatuh. Pedang jari hati. Tangan kiri dan kanannya membentuk pedangki dan mengunci dua bandit yang masih hidup. Mereka juga berada di alam jalur rahasia, itulah sebabnya mereka tidak dibunuh oleh Cloud Lion Roar. Tiga lainnya hanya berada di alam tubuh daging. Tentu saja, mereka tidak bisa menahan mantra-nya dan terkoyak oleh Cloud Lion Roar. Jarum ekor racun. Kedua bandit itu melompat. Basis budidaya mereka lebih tinggi dari Su Fang. Meskipun mereka tidak memiliki tas kosong, mereka memiliki sangkar aneh yang diikatkan di pinggang mereka. Mereka menamparkan kandangnya, dan jarum beracun keluar dari kandangnya. Sampai jumpa. Menyandarkan tubuhnya, Su Fang menginjak dinding batu dan membalikkan badan untuk menghindari jarum beracun. Namun, para bandit terus melepaskan jarum beracun ke arahnya. Mereka mengambil busur dan anak panahnya dan membentuk anak panah. Mereka mengambil kesempatan itu untuk menyerang Su Fang seperti badai. Su Fang, kali ini, aku, Enam Fung, akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dia bisa menghadapi musuh di tempat terbuka, tapi dia tidak bisa melihat mata di belakang punggungnya. Di jalan rahasia beberapa Zhang jauhnya, Lufeng menggunakan mata jahatnya untuk menatap pertempuran antara Su Fang dan kedua bandit itu. Saat ini, dia berhenti tersenyum dan mengeluarkan mutiara dari kantong kosongnya. Ada banyak pola hitam pada manik-manik itu. Racun pembusukan tulang. Su Fang, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Suara mendesing. Saat Su Fang semakin ganas dan hendak mencapai para bandit, Enam Fung tiba-tiba menjentikan jarinya dan manik racun pembusukan tulang ditembakkan. Itu seperti bintang gelap menyelinap ke arah Su Fang dari belakang. Namun, manik itu tidak ditujukan pada Su Fang. Sebaliknya, itu ditujukan ke dinding. Dengan ledakan, itu meledak. Saat manik racun pembusukan tulang terbuka, gas hitam tiba-tiba menyembur ke jalan rahasia, menyelimuti Su Fang dan kedua bandit itu. Pada awalnya, mereka masih bisa mendengar beberapa gerakan, tapi saat gas beracun perlahan menghilang, tidak ada suara sama sekali. Racun pembusukan tulang telah disiapkan khusus untukmu. Sekarang karena kamu adalah favorit kultus, aku hanya bisa menggunakan metode ini untuk membunuhmu. Aku tidak ingin membuat diriku mendapat masalah. Enam Fung menepuk tas di pinggangnya lagi, dan pedang terbang muncul di tangannya. Ternyata orang tersebut juga memiliki harta sakti secara rahasia. Sangat sulit untuk dilawan. Jika dia secara langsung menggunakan pedang terbang untuk menyerang Su Fang secara diam-diam, Su Fang tidak akan bisa bereaksi. Membunuh dengan nafas, inilah kekuatan pedang terbang. Pedang terbang itu seperti senjata yang dianugerahkan oleh malaikat maut, yang khusus mengambil nyawa para penggarap. Dengan pedang terbang di tangan, Enam Fung dengan hati-hati mendekat dan melihat Su Fang dan kedua bandit itu tergeletak di tanah. Su Fang berlumuran darah, begitu pula para bandit. Sepertinya mereka binasa bersama para bandit. Setengah dari tubuh mereka terjerat dengan mayat para bandit. Terlihat sebelum mereka mati, mereka masih bertarung dengan para bandit. Ini adalah akibat melawan keluarga Luku. Enam Fung menurunkan kewaspadaannya dan menatap mayat Su Fang. Dia mencibir, keluarga Luku adalah penguasa sebenarnya kota Tianzong. Di masa depan, kita akan mendirikan sebuah dinasti dan melampaui kerajaan Takdir Valet 3000 tahun yang lalu. Benar? Su Fang, kamu tidak akan pernah tahu bahwa keluarga musuh adalah keturunan keluarga kerajaan-kerajaan Takdir Valet. Karena itulah keluarga Luku khawatir dengan kebangkitan keluarga Su. Kami diam-diam menggunakan segala macam metode untuk menekan keluarga Su. Namun, sejak kau mati, kamu tidak akan bisa melihat keluarga Sumu dimusnahkan lagi. Jadi, kamu harus berterima kasih padaku. Kamu tidak perlu tenggelam bersama keluarga Sumu. Setelah mengatakan itu, Enam Fung berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Luming memintaku melakukan sesuatu. Jika aku membunuhmu, aku harus menebusnya. Dia adalah putra mahkota keluarga Lu di masa depan, jadi aku harus melakukannya ini untuknya. Dia meraih pedang terbang itu dan bersiap menghabisi Su Fang yang mati dengan serangan lainnya. Mati. Tanpa diduga, Su Fang yang sudah meninggal tiba-tiba membuka matanya dan mengepalkan tangan kanannya. Anda. Dia sebenarnya tidak mati. Enam Fung sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia buru-buru menusukkan pedang terbang itu ke leher Su Fang. Cih. Cahaya pedang ditembakkan ke arah Enam Fung dari mayat bandit terdekat dengan kecepatan kilat. Itu terlalu cepat. Dengan kilatan cahaya pedang, aliran darah muncrat dari leher Enam Fung. Tidak-tidak. Pedang terbang di tangan Enam Fung jatuh ke tanah. Dia menekankan tangannya ke lehernya. Ledakan. Mendorong mayat bandit itu, Su Fang berdiri. Ternyata dia tidak terluka. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, ia masih penuh energi. Enam Fung, kamu mencoba membunuhku berkali-kali. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu salah besar? Aku tahu kamu telah salah besar. Mencari kesempatan untuk menyerangku. Kali ini, datang ke sarang bandit adalah kesempatan yang telah kamu tunggu-tunggu. Aku telah melumpuhkan budidaya antekmu Hanli, dan hari ini, kamu akan mati di tanganku. Ya ampun, keluarga luku tidak akan melepaskanmu. Bajingan kecil. Enam Fung meninggal dengan mata terbuka lebar. Sebelum dia menutup matanya, dia masih memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Aku akan membiarkanmu mati dengan mata terbuka lebar. Dia mengangkat tangannya, dan tiga cacinggu merangkak keluar dari telapak tangannya. Tahukah kamu kenapa aku tidak diracuni? Itu karena ketiga cacinggu ini. Dengan mereka, sebagian besar racun tidak berguna untukku. Berdebar. Enam mata Fung membelalak. Tangannya masih menempel di lehernya. Lalu, dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Aku akhirnya menyingkirkanmu, dasar momok. Keluarga lu pasti tidak akan melepaskanku, tapi saat itu, aku sudah tumbuh menjadi raksasa. Bukan kamu yang akan menghancurkanku, tapi aku yang akan menghancurkannya. Keluarga lumu. Dia mengambil kantong kosong enam Fung dan pedang terbang. Kemudian, dia memasukkan enam mayat Fung ke dalam lubang gelap. Dengan cara ini, dia tidak mati. Sebaliknya, dia menghilang dari sarang bandit ini. Ceroboh. 53. Six Fung selalu misterius. Aku ingin tahu berapa banyak harta yang dia miliki di kantong kosongnya. Setelah menyembunyikan jenazah enam Fung, ia teringat kejadian saat ia melihat wanita misterius menyembunyikan mayat laki-laki di gunung awan ungu. Dia tidak menyangka akan melakukan hal yang sama hari ini. Kamu ingin membunuhku. Jika aku tidak melawan, bukankah itu berarti aku tidak ingin membunuhmu? Kamu memaksaku untuk membunuhmu. Su Fang mundur selangkah demi selangkah. Membunuh. Pada saat ini, beberapa bandit bergegas keluar dari jalan rahasia. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka memadatkan panah beracun atau melepaskan kalah jengking beracun. Dia membalik ke belakang dan menghindari serangan itu. Tangannya membuat serangkaian segel tangan. Energi dari lapisan pertama jalan rahasia menyembur keluar terus-menerus dan tiba-tiba berubah menjadi pedang ki sepanjang enam kaki. Kau mendekati kematian. Teknik pedang pantom terhebat. Astaga. Teknik pedang hantu tertinggi. Ini adalah teknik yang diberikan Luo Muksoe padanya. Setelah beberapa waktu berkultivasi, dia sudah terbiasa dengan teknik ini. Meskipun tekniknya sederhana, namun sangat praktis. Segel tangannya tidak rumit, dan kuncinya mudah untuk dikuasai. Pedang ki seperti bayangan samar, dan momentumnya seperti hantu yang berkedip. Saat Su Fang membuat segel tangan, pedang ki seperti bulan sabit di malam yang gelap, lebih cepat dari panah beracun, membunuh para bandit satu per satu. Saat aku melepaskan teknik pedang hantu tertinggi, ada sublimasi aneh di pikiranku. Mungkinkah ada efek tertentu dari penggunaan kekuatan dharmaku? Su Fang membuat segel tangan lagi. Beberapa pedang ki melayang dan mengembun di udara, menembus udara menuju para bandit yang masih bernapas dan berjuang untuk melawan. Sesaat, sekeliling jalan rahasia bersinar dengan cahaya warna-warni, tapi semuanya berasal dari pedang ki. Setiap kali pedang ki menyala, darah berceceran di mana-mana. Setelah beberapa napas, para bandit itu tergeletak di tanah satu per satu. Busur panah para bandit terlalu kuat. Meski bukan harta karun spiritual, mereka lebih kuat dari besi dingin. Kumpulkan semuanya dan berikan kepada paman di masa depan untuk memperkuat fondasi keluarga Sukita. Su Fang bukan lagi pemuda bodoh beberapa tahun lalu. Dia selalu penuh dengan barang-barang, dan busur panah serta senjata lainnya di sekitarnya semuanya dikosongkan ke dalam tas kosongnya. Ledakan. Tiba-tiba, di suatu tempat di istana bawah tanah, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Getarannya menyapu seluruh gurun, mengguncang Su Fang hingga dia hampir terjatuh. Beberapa jalan rahasia mulai runtuh di area kecil. Ledakan ini datang dari dalam area terlarang. Sepertinya ahli seperti Cixin Suai dan Qiyulengji sedang bertarung dengan para pemimpin bandit. Jalan rahasia itu hampir terkubur oleh kerikil dan pasir kuning. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka bergegas maju. Tak lama kemudian, mereka melihat beberapa bandit pasir terkubur hidup-hidup. Setelah melewati beberapa jalan rahasia lagi, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar dari jauh, Siapa kamu? Suara dingin lainnya muncul, siapa saya tidak penting. Hong Yue Tian, Anda telah bergerak tanpa hambatan di dataran pasir Star Duel selama bertahun-tahun. Anda adalah orang yang cerdas. Selama Anda tidak bekerja sama dengan Crimson Swallow Mountain, maka kamu bukan musuh Provinsi Tianmenku. Ketika Su Fang mendengar ini, dia tidak bisa tidak fokus. Yang Sung Jue, jadi dialah yang bertarung dengan Hong Yue Tian. Bagaimana apanya? Tidak bisakah kamu mendengar bahwa Scarlet Swallow Mountain melindungimu? Yang mereka inginkan adalah pedang pengejar kehidupan tujuh bintang, dan Provinsi Tianmenku juga menginginkan pedang pengejar kehidupan tujuh bintang. Dengan patuh serahkan pedangmu kepadaku, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kondisi yang kamu berikan tidak terlalu menarik. Apakah menurutmu dengan kekuatanmu, kamu benar-benar dapat menekan tuan ini? Sebelum aku datang, aku telah meminta perintah dari para petinggi. Hong Yue Tian, selama kamu menyerahkan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh kepadaku, aku akan segera mengizinkanmu membangun kediaman abadi di dalam perbatasan Tianmen Provinsi. Anda adalah tuan tempat tinggal yang tinggi dan perkasa. Kondisi ini lumayan, tapi Scarlet Swallow Mountain berjanji padaku bahwa jika aku menyerahkan pedang terbang kepada mereka, mereka akan menjadikanku orang kedua. Hong Yue Tian, kamu tidak punya pilihan. Apa maksudmu tuan ini tidak punya pilihan? Kamu Provinsi Tianmen selalu lebih unggul dari yang lain, tidak memandang siapapun di matamu. Gunung Burung Walet Merah itu telah mendapatkan pedang terbang. Selama mereka mendapatkan pedangku dan membuka segelnya, mereka akan dapat merasakan lokasi pedang terbang ketiga. Pada saat itu, perbendaharaan dinasti duel bintang akan menjadi milik Kaisar Burung Walet Merah. Jadi bagaimana jika Anda adalah penguasa Provinsi Tianmen? Hong Yue Tian, aku memberimu jalan keluar, tapi kamu tidak memilihnya. Kamu ingin berjalan melewati gerbang neraka. Yang satu ini adalah pemimpin pasukan bulu terbang, Yang Zong Jue. Aku adalah pengawal pribadi penguasa Provinsi Tianmen. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Penjaga pribadi apa? Bukankah kamu hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh Kaisar Suci Tianmen? Ledakan. Saat dia selesai berbicara, dampak yang memekatkan telinga datang dari sumber suaranya. Ledakan. Ledakan. Fiuh. Dia menggunakan energi mentalnya untuk mengaktifkan kemampuan lingkaran besarnya. Dampaknya terlalu mendadak, dan dia tidak bisa menutup akal sehatnya tepat waktu. Akibatnya, gelombang suara tersebut langsung melukainya. Pada saat yang sama, retakan besar mulai muncul di sekitar jalan rahasia, dan sudah ada banyak suara runtuhnya jalan rahasia. Yang Zong Jue dan Hong Yue Tian hampir mustahil menjadi ahli alam pembukaan Dharma. Mereka adalah eksistensi yang telah melampaui alam pembukaan Dharma. Pertarungannya sangat mengerikan. Sepertinya sarang bandit ini akan segera runtuh. Saya harus melarikan diri. Setelah meminum pil aktifasi saluran, dia masih merasa pusing dan telinganya berdenging. Organ dalamnya juga terluka. Memikirkan tentang dua ahli tak tertandingi yang bertarung di dalam sarang, dia takut banyak anggota tentara bulu terbang dan bandit di istana bawah tanah akan terkubur hidup-hidup di bawah kota kuno pasir kuning. Suara mendesing. Dia dengan cepat berlari ke ujung lain jalan rahasia. Bagian belakang lorong mulai runtuh, dan retakan besar juga muncul di jalan rahasia di depannya. Su Fang mencari jalan keluar berdasarkan ingatannya. Ketika dia berada di tengah jalan rahasia, bagian depannya sudah runtuh. Dia tidak bisa melewatinya, dan dia hanya bisa memilih jalan rahasia lain untuk melarikan diri. Di tengah perjalanan, ia menemui beberapa keruntuhan lagi. Setelah memutar balik berkali-kali, Su Fang menyadari bahwa dia tersesat dan tidak tahu arahnya. Sekarang, semua jalan rahasia tampak sama. Itu bisa berupa reruntuhan atau retakan yang akan runtuh. Pasir kuning terus berjatuhan dari celah, menghalangi jalan rahasia. Sarang bandit itu berada sekitar 30 meter di bawah tanah. Jika saya terkubur di bawah tanah, saya pasti akan mati. Kecuali saya adalah ahli alam pembukaan Dharma. Melarikan diri dan naik ke langit. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Su Fang. Jadi, ketika dia melihat jalan rahasia, dia berlari ke dalamnya. Dia tidak tahu berapa banyak jalan rahasia yang telah dia lewati. Ketika dia merasa tidak banyak ledakan di sekitarnya, dia berhenti dan melihat sekeliling. Ini adalah jalan rahasia yang belum pernah dia lewati sebelumnya. Ledakan. Setelah satu jam, dia akhirnya mencapai ujung jalan rahasia. Sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi dia masih meninju dinding dan menciptakan istana bawah tanah yang lain. Istana bawah tanah agak gelap. Samar-samar dia bisa melihat satu atau dua permata mengeluarkan kilau samar. Su Fang mengeluarkan beberapa permata dari tasnya yang kosong dan menggunakan kilaunya untuk menerangi sekeliling secara bertahap. Ternyata, dia secara tidak sengaja memasuki istana bawah tanah lainnya. Istana bawah tanah kosong. Ada dua jalan rahasia di sisi kiri dan kanan. Tanah tertutup lapisan debu tebal. Tidak ada seorang pun yang pernah berada di sini setidaknya selama seribu tahun. Dan dia masih bisa merasakan sedikit getaran di bawah kakinya. Itu pasti pertarungan antara Yang Sungjue dan Hong Yue Tian di Laut Pasir Tengkorak. Yang kuat adalah Yang Kuat. Bahkan alam pun tidak dapat menghentikan kekuatan mereka. Untungnya, dia bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia akan dikubur hidup-hidup di bawah sarangnya. Dia buru-buru mencari jalan keluar. Dia memilih jalan istana bawah tanah di sebelah kanan dan dengan hati-hati mencari jalan keluar. Sepanjang jalan, dia melewati beberapa istana bawah tanah yang lebih kecil. Dinasti Star Duel pernah membangun banyak kota. Banyak kota yang menghubungkan lorong-lorong, dan pada akhirnya membentuk sebuah dinasti. Setelah mengitari istana bawah tanah selama sehari penuh. Tiba-tiba, Su Fang melambat. Dia menemukan bahwa jalan rahasia tempat dia berada sepertinya memanjang hingga ke tanah. Itu seperti dasar sungai Curam yang condong ke atas. Ketika dia hendak mencapai tanah, dia memasuki istana bawah tanah lainnya. Tidak ada jalan keluar dari istana bawah tanah ini. Ada jalan keluarnya, tapi sayang terkubur pasir kuning. Sepertinya sebagian pintu keluar sudah runtuh. Kurasa tempat ini tidak terlalu jauh dari tanah. Sama seperti saat aku terjebak di sarang monster pasir Tuo, aku bisa menggunakan pedang terbang untuk membuka paksa. Memikirkan hal ini, dia menepuk tasnya, dan Crystal Soul Swat terbang keluar. Tunggu sebentar. Saat dia hendak mengaktifkan pedang jiwa kristal dari Luomuksue dan menerobos langit-langit istana bawah tanah, dia tiba-tiba menekan pedang terbang itu. Hong Yue Tian pernah berkata bahwa selama dua pedang pengejar kehidupan tujuh bintang lainnya dibuka atau digabungkan, aku akan dapat merasakan aura pedang pengejar kehidupan tujuh bintang yang ketiga. Tidak peduli apakah itu dari Provinsi Tianmen atau Kaisar Burung Walet Merah, mereka akan merasakan aura pedang terbang di tanganku. Mereka pasti akan datang untuk membunuhku segera. Selanjutnya, saya tidak punya tempat untuk lari. Saya hanya dapat ditemukan oleh Provinsi Tianmen atau Kaisar Burung Walet Merah. Sekarang, saya hanya punya dua pilihan. Saya akan mengambil inisiatif untuk memberikan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh kepada Yang Song Jue. Ini momong-momong, aku masih bisa memberikan kontribusi besar. Pilihan yang tersisa adalah melawan dua kekuatan besar dan mendapatkan harta karun dinasti duel bintang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu adalah masalah besar. Oleh karena itu, dia berbalik dan meninggalkan istana bawah tanah. Dia menghancurkan jalan rahasia di sekitarnya satu per satu, mengubah tempat ini menjadi ruang tertutup. Kemudian, dia kembali ke istana bawah tanah. Luo Muxue sangat kuat. Dia tampaknya tertarik dengan gudang harta karun dinasti duel bintang, tapi saya tidak tahu apa tujuan wanita ini. Saya tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk menghadapi dua kekuatan besar. Tuan, andai saja kamu ada di sini. Kamu bisa memberi Fang R beberapa ide. Setelah menenangkan diri dan menganalisa sejenak, Su Fang mulai merindukan Yang Yizen, seniman bela diri kuat yang telah melalui banyak hal. Sayangnya, air yang berada jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Pada akhirnya, dia tetap harus mengandalkan dirinya sendiri. Berjuang demi dao agung, aku harus diam. Su Fang tiba-tiba teringat pada pertarungan demi dao besar yang diajarkan wanita misterius di cermin kuno kepadanya. Itu adalah sutra hati seorang kultifator yang dia kenali. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu darinya. Setelah beberapa waktu, mata Su Fang menjadi semakin bersemangat. Langit bisa dihukum, dan bumi bisa dihancurkan. Jika langit menghalangi saya, maka saya akan menghancurkan langit. Jika bumi menghalangi saya, maka saya akan membakar bumi. Jalur kultifasi adalah dao agung dari segala sesuatu. Jalan dao agung terletak di dalam hati. Jika hati teguh dapat merangsang potensi dan menerobos segala bahaya. Senior misterius itu juga sangat benar. Kultifasi bukanlah tentang licik, tapi tentang membunuh dengan tegas. Demi kekayaan dan kehormatan, tetapi tentang menjadi bersih dan jujur. Kultifasi bukanlah tentang berumur panjang, tetapi tentang menjalani setiap hari dengan baik. Sekalipun jalan di depan penuh dengan liku-liku dan duri, Anda harus bergerak maju dengan berani dan maju dengan ganas. Jadi, ekspresi tegas yang dia miliki ketika dia menolak permintaan yang Yizen untuk merekonstruksi meridiannya muncul lagi di wajahnya. Guru, saya akan mengandalkan diri saya sendiri untuk menemukan cara untuk bertahan hidup. Provinsi Tianmen dan Gunung Burung Walet Merah bukanlah Dewa Emas Daluo atau Sembilan Dewa Dunia Bawah. Mereka semua adalah kultifator dengan darah dan pernapasan. Saya tidak takut pada mereka. Keberanian dan nyali saja tidak cukup. Saya membutuhkan harta yang dapat menekan yang kuat. Jika tidak, dengan kultifasi saya, bagaimana saya bisa menghadapinya? Setelah mengambil keputusan, dia segera mengaktifkan tas kosong tersebut. Dengan kilatan cahaya spiritual, tas kosong milik altar Master Leng Feng dan cincin yang dia peroleh dari sarang monster Satuo muncul di telapak tangannya. Dia selalu ingin membuka tas kosong untuk melihat berapa banyak harta karun yang ada di dalamnya. Ini adalah hadiah untuk Hong Yue Tian. Suara mendesing. Setelah membentuk segel, sejumlah besar cahaya spiritual tiba-tiba menyembur keluar. Permata yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar batu roh pertama kali diletakkan di tanah, diikuti oleh inti dalam beberapa binatang iblis, pil abadi, harta karun, dan beberapa gulungan batu giok. Ya ampun, orang kaya sekali. Aku, Su Fang, secara tidak sengaja menjadi tuan tanah. Melihat harta karun yang menumpuk hingga ketinggian lebih dari 10 kaki, Su Fang sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Harta karun ini 100 kali lebih berharga daripada keluarga Sunya. Terutama harta karun, pil abadi, batu roh, dan gulungan batu giok bahkan lebih tak terlukiskan. Harta, saya ingin harta karun yang kuat yang bisa diaktifkan. Pertama, dia harus menemukan harta karun yang cocok. Bagaimanapun, ruang tertutup ini untuk sementara aman. 54. Lebih dari 30 artefak. Jika saya menggunakan semuanya untuk melengkapi kekuatan bela diri keluarga Su saya, akan mudah untuk menyatukan kota Tianzong. Semua artefak muncul di depan Su Fang. Kebanyakan dari mereka adalah pedang terbang. Ada juga beberapa ilusion cloud ropes dan tas kosong. Ada juga beberapa artefak pedang dan tombak. Kebanyakan dari mereka adalah pedang terbang. Ada lebih dari 20, dan semuanya adalah artefak roh. Tak satupun dari mereka adalah artefak daging seperti Immortal Tone Armor. Pandangannya tertuju pada artefak selama 2 jam penuh. Akhirnya, dia membersihkan pedang terbang itu satu per satu. 22 pedang terbang. Saya telah menguasai teknik pedang hantu tertinggi dan mempelajari beberapa trik untuk mengendalikan pedang terbang. Mengapa saya tidak menggabungkan semua pedang terbang di sini dan membuat formasi pedang? Dengan 22 pedang terbang, bahkan apakar alam lubang dharma akan sulit menolaknya. Formasi pedang. Formasi pedang-pedang terbang bukanlah mantra, melainkan formasi pedang yang dibentuk oleh artefak. Seberapa kuatkah itu? Dia juga membersihkan pil abadi. Ada lebih dari 300 pil relaksasi saluran dan beberapa pil obat lainnya. Dia mengembalikan harta lainnya ke dalam tas kosong dan meninggalkan beberapa slip batu giok. Ada mantra yang tertulis di dalamnya. Jika Hongyue Tian atau Red Swallow Mountain mendapatkannya, mereka pasti bisa menggunakan mantra ini untuk mengendalikan dan menahan banyak antek. Auman Singawan, jari pedang hati, gulungan ular naga, dan teknik pedang hantu terhebat. Jika aku menggunakannya untuk melawan prefektur gerbang surgawi, akan ada kemungkinan identitasku akan terbongkar. Aku perlu menguasai teknik baru. Saya tidak perlu terlalu banyak, cukup terus tingkatkan. Saya masih ingin mengolah tubuh berlian raksasa besar, tapi sayangnya, wilayah saya terlalu rendah. Dia melepaskan pikirannya dan mengaktifkan slip giok satu per satu. Akhirnya, dia tidak bisa meletakkan batu giok di tangannya. Flame Breaking Finger Mantra ini merupakan mantra serangan jarak dekat dan jarak jauh. Ini dia. Setelah memilih mantra-nya, 22 pedang terbang juga ditempatkan di depannya. Dia kemudian mengambil tiga jimat rune dan cincin itu. Ketika dia melihat jimat rune, Su Fang memikirkan yang yisen. Tuan, kali ini murid akan bersaing dengan dua kekuatan besar. Saya pasti akan dapat membagi sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh dinasti bintang duel. Ini juga merupakan kesempatan nyata untuk menempa dan mengolah. Bahkan jika jalan di depan penuduri, murid tidak akan cemberut. Jimat teleportasi Satu jimat bisa berteleportasi 10 li. Ini adalah harta karun penyelamat hidup Su Fang. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli seperti Yang Zongjue, dia mungkin bisa melarikan diri hidup-hidup. Qi Dia menggigit jarinya dan meneteskan darahnya ke dalam cincin dan 22 pedang terbang. Pedang terbang itu tidak memiliki pemilik. Tangan kanannya bereaksi terhadap mereka, tapi tidak sekuat sebelumnya. Lagi pula, saat Su Fang mencapai alam jalan rahasia, dia perlahan bisa mengendalikan sebagian kekuatan di lengan kanannya dan menekan aura di dalamnya. Setelah pedang terbang menyatu dengan darah, mereka segera melepaskan energi spiritual. Siu-siu, kedua puluh dua pedang terbang itu melompat dan mengeluarkan teriakan pedang yang memekatkan telinga. Tangisan pedang seperti itu jauh melampaui pedang jiwa kristal. Tanpa menyatu dengan batasan internal, mereka dapat langsung diaktifkan dengan energi spiritual. Sudah sangat sulit bagi orang biasa untuk mengaktifkan satu pedang terbang, tetapi terlalu sulit bagi saya untuk mengaktifkannya. Dua puluh dua pedang terbang sekaligus. Energi? Saya membutuhkan lebih banyak energi, atau untuk meningkatkan kultivasi saya dalam waktu singkat. Mengontrol begitu banyak pedang terbang sekaligus, belum lagi alam jalur rahasia, bahkan alam wawasan Dharma pun akan kesulitan. Setelah mengatur nafas, dia mulai mempelajari cincin itu. Cincin itu ditemukan di istana bawah tanah sarang Monster Satuo, bersama dengan busur roh Brute Force. Ketika darah menetes ke atas cincin, darah itu dengan cepat diserap oleh cincin itu. Tampaknya cincin itu memang tidak ada pemiliknya. Su Fang segera mengeluarkan surat wasiatnya dan memasuki ring. Saat ini, cincin itu bersinar, seolah-olah hidup, mengeluarkan cahaya terang. Cincin penyembunyian roh. Banyak batasan muncul di benaknya, dan tiga kata kuno melayang di antara mereka. Untungnya, Su Fang bisa memahaminya. Cincin penyembunyian roh adalah nama cincin penyimpanan ini. Saat dia masuk lebih jauh ke dalam ruang, ada terlalu banyak cetakan tangan yang membatasi. Tidak ada lagi kata-kata di dalamnya, tapi segel susunan yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya bisa memahami jejak tangan ini dan mengingatnya satu per satu. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat benar-benar melihat melalui cincin penyembunyian roh. Tapi begitu dia memahami sidik jarinya, dia bisa mengaktifkan cincin penyembunyian roh. Su Fang tidak mengetahui kekuatan cincin penyembunyian roh, jadi dia mencoba menggunakan sidik jari, dan pada saat yang sama, menuangkan sejumlah energi roh ke dalam cincin penyembunyian roh. Berdengung. Setelah membentuk sidik jari dan mengaktifkan energi roh, cincin penyembunyian roh tiba-tiba muncul dan muncul di jari Su Fang. Mulai dari jari, telapak tangan, dan lengan Su Fang, perlahan menghilang. Mungkinkah cincin penyembunyian roh memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat? Su Fang terkejut melihat sebagian tubuhnya menghilang, tetapi dia merasa kecepatan penyembunyiannya melambat, jadi dia mendesak lebih banyak energi roh. Benar saja, seluruh tubuhnya tersembunyi. Su Fang bahkan tidak bisa melihat tubuhnya sendiri, tapi dia bisa merasakan dengan jelas setiap bagiannya. Harta. Aku sebenarnya tidak sengaja mengambil harta karun yang sangat besar. Begitu aku menyembunyikannya, musuhku tidak hanya tidak akan bisa melihatnya, aku bahkan bisa membunuh mereka secara diam-diam. Namun, saat aku bersembunyi, aku juga harus menekan harta karunku. Pernapasan dan aura, kultifator bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk merasakan aura berbahaya. Menarik kembali energi rohnya, tubuhnya tiba-tiba muncul, dan mengaktifkan energi rohnya, tubuhnya menghilang lagi. Setelah bola bali beberapa kali, alis Su Fang dipenuhi keringat. Pada saat ini, dia menemukan bahwa jumlah energi roh yang dikonsumsi dengan mengaktifkan cincin penyembunyian roh hampir sama dengan mengaktifkan 22 pedang terbang. Harga Dengan basis budidaya yang tidak dapat mencapai tingkat harta karun ajaib, mengaktifkan harta karun ajaib secara paksa pasti akan menghabiskan energi roh. Ini adalah harga yang harus dibayar Su Fang untuk mengaktifkan cincin penyembunyian roh. Meski sedikit tidak sempurna, dia tetap memiliki senyuman gembira. Dengan harta ajaib ini, dia akan memiliki lebih banyak cara untuk bersaing dengan yang kuat. Jika basis kultifasi saya tidak cukup, maka saya akan menggunakan harta ajaib untuk menebusnya, hehehe. Dia segera menyingkirkan ke-22 pedang terbang itu dan meminum pil relaksasi saluran. Adapun cincin penyembunyian roh, dia tidak bisa melihat bayangannya sama sekali. Itu tersembunyi di jarinya, dan hanya dengan mengaktifkannya barulah ia dapat menunjukkan tubuh aslinya. Sekarang yang perlu saya lakukan adalah meningkatkan basis kultifasi saya dan menyimpan energi. Di gurun, saya akan menggunakan cermin suci asal untuk berkultifasi, dan energinya akan mengalir. Selain itu, saya akan membunuh monster Satuo untuk memadatkan benih energi. Perbendaharaan dinasti duel pasti akan mendapat bagian dari Sufangku. Dia berdiri dalam hitungan detik dan menepuk tas di pinggangnya. Dengan dengungan, pedang terbang menghancurkan bagian atasnya. Dengan gemuruh, matahari dan pasir kuning turun bersamaan. Sufang meraih pedang terbang itu dan melompat, terbang keluar dari pasir kuning dan akhirnya kembali ke tanah. Melihat sekeliling lagi, dia tidak bisa melihat bayangan laut pasir tengkorak. Dia khawatir yang Sungjue akan mendapatkan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh dan kemudian membuka segelnya. Merasakan aura pedang terbangnya, dia berlari ke kedalaman gurun. Kerangka laut pasir. Itu tidak lagi misterius seperti dulu. Potongan pecahan batu dan tembok kota menonjol dari pasir kuning. Tempat ini telah menjadi reruntuhan. Di gurun tak jauh dari sana, puluhan bandit diikat oleh ilusion cloud rope dan terkena sinar matahari. Cixin Suai tiba-tiba berjalan mendekat dan memerintahkan pasukan bulu terbang, bunuh para bandit ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Cek, cek. Dengan mengangkat tangannya, pasukan bulu terbang bahkan tidak mengerutkan kening. Satu demi satu, kepala yang panas jatuh ke pasir kuning. Tidak jauh dari situ, ada lebih dari 20 mayat tentara bulu terbang dan lebih dari 10 mayat seniman bela diri tentara giok-giok. Sepertinya provinsi Tianmen juga mengalami kerugian besar. Qiyu Lengji berlumuran darah. Dia membawa Yu Junke, Lian Zhan, dan Li Suqing ke Cixin Suai dan berkata, kakak senior, saya sudah menemukan jawabannya secara kasar. Masih ada lebih dari 10 orang yang hilang, termasuk dua anggota tim bulan perak saya. Sarangnya runtuh, jadi tidak mungkin untuk diblokir sepenuhnya di bawah sana. Mungkin masih ada beberapa yang selamat, tapi kita tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Saat ini, semua jalan rahasia telah diblokir. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak akan bergantung pada keberuntungan mereka? Setelah Cixin Suai mendengar ini, ekspresinya langsung membeku. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan berkata, kakak senior Yao. Lebih dari 10 tentara Jade Heron dipimpin oleh seorang pria parubaya dan berjalan menuju Cixin Suai. Lu Lan juga ada di antara mereka. Pria itu menangkupkan tinjunya ke arah Cixin Suai dan Kiyulengji. Pasukan Bango Gyoku masih memiliki beberapa saudara yang kehilangan keberadaannya. Saya harap kalian berdua dapat berusaha lebih keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka. Mungkin juga untuk menemukan mayat mereka. Ada juga adik muda di pasukanmu bernama Lufung. Dia berasal dari klan yang sama dengan kakak muda Kulu. Kuharap kamu bisa menemukannya juga. Klan Luku tidak bisa mati di sini tanpa alasan. Tanpa diduga, sebelum pihak lain dapat menjawab, Lu Lan maju dua langkah. Keahliannya yang luar biasa memiliki aura dingin. Anda Junke sangat marah. Status apa yang kamu miliki? Apakah ada tempat bagi murid baru sepertimu untuk berbicara? Status apa yang aku punya? Lu Lan tiba-tiba menjadi lebih mendominasi dari sebelumnya. Dia seperti bulan dingin yang tinggi di langit dan memiliki aura yang bukan milik dunia fana. Jika pasukan bulu terbang Anda tidak memberi saya penjelasan, tentara Bango Giok tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda di masa depan jika tentara bulu terbang memiliki permintaan. Kakak senior Yao, niat kakak muda ini juga merupakan niatmu. Chi Xin Suai sepertinya tidak tergerak. Dia hanya menatap pria paruh baya itu. Kakak Chi, kakak muda Lu mempunyai hubungan dengan seorang tokoh penting. Tokoh penting ini adalah penguasa prefektur saat ini, dan dia juga akan menyerah padanya. Sebaiknya kau temukan mayat Lufung. Jika dia masih hidup, aku ingin menemuinya. Jika dia sudah mati, saya ingin melihat jenazahnya. Ini adalah permintaan yang sangat normal. Jika tidak, saya khawatir pemimpin tentara Bango Giok akan melangkah maju dan berbicara langsung dengan pemimpin pasukan Anda. Selamat tinggal, pria itu dengan sopan memimpin lulan dan pergi. Seorang tokoh penting yang bahkan pemimpin prefektur pun akan menyerah. Kiyu Lengji memandang Chi Xin Suai dan berkata, bahkan klan Lu kecil pun bisa membalikkan keadaan. Adik junior, mari bekerja sama dengan beberapa ahli dan gunakan aura token perintah Lufung untuk merasakan situasinya. Bahkan jika kita harus mengeluarkan banyak energi, itu masih lebih baik daripada membiarkan pemimpin melangkah maju. Aku memahami maksud Yao Suo. Karakternya sangat baik. Oleh karena itu, lulan memang memiliki hubungan yang tidak biasa di Provinsi Tianmen. Kita tidak bisa mempersulit pemimpinnya. Ayo pergi. Setelah berbicara, kedua ahli itu memimpin beberapa ahli tentara bulu terbang yang kuat dan melesat menuju pusat reruntuhan sarang. Menjauh. Anak buah tentara Bangao Giyok bernama Yao Suo menunjuk keruntuhan gurun dan berkata kepada lulan, adik junior, yakinlah. Dengan budidaya Chi Xin Suai yang dekat dengan alam kekuatan mistik, ada kemungkinan besar dia akan menjadi seperti itu. Dapat menemukan saudaramu. Lulan masih dingin dan anggun. Kekuatan dojo bulu terbang memang sebanding dengan pasukan Bangao Giyok milikku. Mereka dekat dengan alam kekuatan mistik. Di Provinsi Tianmen, selain pemimpin dan petinggi di lingkaran dalam, berapa banyak orang yang berada di kekuatan mistik alam. Kakak senior Yao, aku harus merepotkanmu hari ini. Adik junior, bahkan pemimpin membuat pengecualian untuk mengasuhmu. Kamu bahkan diterima secara pribadi oleh kepala prefektur. Di masa depan, aku, Yao Suo, masih harus bergantung pada kakak muda. Urusan kakak muda adalah urusanku juga. Petinggi pasukan Jade Heron, eksistensi seperti Chi Xin Suai, sebenarnya memperlakukan bibit yang baru saja memasuki Provinsi Tianmen seperti seorang pelayan yang memperlakukan seorang tuan dan memujinya tanpa henti. Kakak senior telah menjagaku selama ini. Di masa depan, jika kakak muda memiliki kemampuan, aku pasti akan memberikan jalan keluar yang lebih baik kepada kakak senior. Lu Lan tidak berdiri pada upacara. Dia tidak tahu sosok berpengaruh seperti apa yang mendukungnya agar dia begitu mendominasi. Ledakan. Di reruntuhan sarang, tiba-tiba terjadi semburan api yang membumbung ke langit. Tali awan ilusi. Chi Xin Suai dan Kiyuleng Ji membawa Yu Jun Ke dan ahli lainnya untuk berdiri di samping lapisan pasir yang begelombang. Mereka mengumpulkan kekuatan semua orang dan meraih pusaran air yang runtuh. Cahaya keemasan keluar. Menabrak. Tali awan ilusi melilit mayat yang tidak terlihat seperti manusia dan terbang keluar dari lapisan pasir yang runtuh. Enam Fung memang mati. Mayat itu mendarat di sebongkah batu. Chi Xin Suai dan Kiyuleng Ji mengepungnya dan mengambil token perintah untuk memverifikasinya. Chi Xin Suai kemudian mulai memeriksa mayatnya. Dia tidak hanya harus memastikan identitas Enam Fung, tetapi dia juga harus memastikan perkiraan penyebab kematiannya. 55. Saudara magang senior, melihat luka pedang ini, Enam Fung seharusnya disergap oleh seseorang yang menggunakan pedang terbang. Kiyuleng Ji selesai memeriksa lukanya dan akhirnya mendapat jawaban. Chi Xin Suai juga mengkonfirmasi lukanya dan dengan tenang berkata, kultifasi Enam Fung berada pada tahap ketiga dari alam jalan rahasia, dan budidayanya telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Sebelumnya, saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami, tetapi dari penampilan Lulan, Lulan pasti telah memberikan banyak manfaat kepada Enam Fung, sehingga dia dapat meningkat dengan pesat. Kami tidak peduli tentang itu. Karena mayatnya telah ditemukan, bawalah orang ini ke kam tentara Bangao Giyok. Perlakukan orang ini dengan baik, atau kamu akan menderita ketika mencapai tentara Bangao Giyok. Lakukan. Ketiganya segera membawa jenazah Enam Fung dan meninggalkan reruntuhan. Aku ingin tahu siapa yang pada akhirnya akan menang antara pemimpin dan Hong Yue Tian. Pemimpin telah mencapai alam Transcendent dan merupakan ahli terkenal di Provinsi Tianmen. Dia setara dengan Master Gua Delapan Arah. Bahkan jika Hong Yue Tian tidak sederhana, pada akhirnya dia tidak akan menjadi lawan pemimpin. Mari kita bersihkan ke medan perang. Kedua petinggi itu juga berbalik dan pergi. Di kedalaman gurun duel bintang, jaraknya sudah jauh dari laut pasir tengkorak. Gurun ini seharusnya milik kelompok bandit lain. Di bawah terik matahari, sesosok tubuh menginjak pasir kuning dan terbang. Seolah-olah dia sedang terbakar, seluruh tubuhnya memancarkan aura merah samar. Setelah beberapa hari perjalanan terus-menerus, Su Fang sudah jauh dari laut pasir tengkorak, dan tepat di depannya, di belakang gurun, terdapat gunung burung walet merah. Ada seorang ahli terkenal di sana, Kaisar Api Merah, yang berulang kali menentang Provinsi Tianmen. Dia adalah eksistensi yang selalu ingin ditangani dan dihilangkan oleh Provinsi Tianmen. Ada banyak bandit di sini, dan medannya rumit. Bahkan jika Provinsi Tianmen dan Gunung Burung Walet Merah dapat merasakan aura pedang terbang di tubuhku, mereka tidak akan dapat menentukan lokasiku dalam waktu singkat. Aku bisa menggunakan tempat ini untuk dianggap palsu. Setelah membandingkan peta, Su Fang tidak lagi bergerak maju dan mulai mencari tempat tinggal di gurun yang luas. Monster Satuo Beberapa pusaran air tiba-tiba muncul di hadapannya, dan pusaran air gurun saling melahap satu sama lain. Su Fang sangat familiar dengan hal ini, tapi dia jarang bertemu Monster Satuo yang saling membunuh. Tiba-tiba, dia tersenyum bangga dan mengangkat tangannya. Cermin suci asal muncul di tangannya. Dia segera menghadapi salah satu pusaran pasir kuning dan melepaskan sembilan Yang Zen Qi yang terkondensasi dari Yang Zen Qi abadi di tubuhnya. Dengan dengungan, lampu merah menyapu pusaran pasir kuning. Primordial Chaos Saint sepertinya terjerat oleh gravitasi. Su Fang mengerahkan kekuatannya dan dengan ledakan, Monster Pasir Tuo ditarik keluar dari pusaran air bersama dengan Pasir Kuning. Monster Satuo gemetar karena terjerat oleh lampu merah, tidak bisa bergerak sama sekali. Su Fang segera mengaktifkan sembilan Yang Truki miliknya dan dengan cepat menuangkannya ke lampu merah. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Sayang, sembilan Yang Api Sejati langsung menyelimuti Monster Satuo, dan apinya perlahan diserap oleh cermin kuno. Jika aku bisa mengendalikan Monster Satuo dan menggunakannya sebagai tungganganku, maka aku bisa dengan bebas melakukan perjalanan di bawah gurun. Kalau begitu, Provinsi Tianmen dan Gunung Burung Walet Merah tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Ternyata alasan dia ingin mengendalikan Primordial Chaos Sein adalah untuk menangkap Monster Satuo untuk digunakan sebagai tunggangan untuk melakukan perjalanan di bawah gurun. Sayangnya, Primordial Chaos Sein bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan mudah. Pada akhirnya, Monster Satuo dibakar sampai mati dan sebuah manik besar muncul. Su Fang menelan manik itu dalam satu tegukan. Sekaranglah waktunya untuk meningkatkan wilayahnya. Energi yang terkandung dalam sebuah manik cukup untuk membuat Sembilan Yang Zenki di tubuhnya kuat dan agung. Hanya dalam beberapa manik, dia akan mampu menembus lapisan kedua jalan rahasia. Dia kemudian mengarahkan cermin kuno itu ke pusaran pasir kuning di sampingnya, dan benar saja, dia mengeluarkan Monster Satuo. Weng, Su Fang menepuk kantong kosongnya, dan pedang terbang menghantam Monster Satuo yang tidak bisa bergerak. Darah langsung menetes ke pasir kuning, dan Su Fang bahkan sengaja membiarkan darahnya menyebar. Dengan cara ini, pusaran air di sekitarnya mengelilinginya. Aku perlu menemukan Monster Satuo yang kuat. Hehe, yang terbaik adalah keberadaan yang telah berkembang menjadi roh dan bisa dikendalikan sebagai tunggangan. Itu juga bisa menjadi kekuatan di tanganku. Sebagai seorang tunggangan, dia harus memikirkan cara untuk menggunakan kelebihannya sendiri untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Dia mengendalikan Sembilan Yang Zenki untuk mengontrol lampu merah yang dilepaskan oleh cermin kuno. Kali ini, tertunda beberapa saat sebelum akhirnya dia melepaskan Sembilan Yang Zenki untuk membakar Monster Satuo. Ini berarti bahwa primordial Chaos Zen bisa dikendalikan. Paling tidak, dia bisa menundanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, karena darah, lebih dari 20 pusaran pasir kuning muncul di depannya. Ketika dia tiba-tiba menoleh, gurun ini telah menjadi ruang hampa yang menelan segalanya. Su Fang kaget. Apapun, dia mulai mencari pusaran air terbesar. Semakin besar pergerakannya dan semakin besar areanya, semakin kuat pula Monster Satuo yang tersembunyi di bawahnya. Mengerti. Pusaran air besar tiba-tiba muncul di balik pusaran gurun yang bergoyang. Pasir kuning diaduk dan disebarkan. Luas pusaran air itu dua kali lebih besar dari sekitarnya. Su Fang menunggu pusaran air mendekat. Ketika jaraknya sekitar 15 meter, dia segera mengarahkan cermin kuno ke pusaran air. Cahaya merah memancar seolah-olah cermin kuno pun merasakan Monster Satuo ini agak berbeda. Dengan gelombang yang kuat, Monster Satuo yang besar diangkat oleh cermin kuno dari pasir kuning. Monster Satuo ini berukuran dua kali lebih besar dan panjangnya hampir 30 meter. Armor lembut di tubuhnya juga memiliki warna yang sama dengan pasir kuning. Tidak diketahui seberapa beratnya, tetapi Su Fang, yang mengendalikan cermin kuno, tidak dapat merasakan beban sebanyak itu. Saat Monster Satuo muncul, ia mulai merontah. Pada akhirnya, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya dipenuhi ketakutan saat ia memohon belas kasihan pada Su Fang. Manusia, lepaskan aku, lepaskan aku. Artefak di tanganmu itu akan membuat tubuhku meledak. Benar saja, itu adalah Monster Satuo yang telah menjadi roh. Kekuatannya sangat menakutkan, dan setidaknya ia adalah ahli di level yang sama dengan Chi Xin Suai dan Kiyu Leng Ji. Aku bisa melepaskanmu, tapi kamu harus menjadi tungganganku di masa depan. Bagaimana? Monster Satuo setuju. Tentu, tentu, cepat hentikan cermin kuno itu. Energiku hampir terkuras abis olehnya. Berdengung. Su Fang segera memuntahkan sembilan Yang Ki lebih banyak lagi dan memblokir lampu merah sebelum menuangkannya ke cermin kuno. Dia kemudian memindahkan permukaan cermin kuno itu agar tidak lagi menghadap Monster Satuo. Setelah menghabiskan banyak usaha, Monster Satuo itu jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Cermin kuno juga kembali ke tangan Su Fang, dan lampu merah sudah tidak ada lagi. Tuh, Tuh, siapa yang menyangka Monster Satuo yang diselamatkan tidak akan bersedia menjadi tunggangan manusia. Ia buru-buru mengebor pasir kuning. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sepertinya Su Fang sudah menduga Monster Satuo akan melakukan tindakan seperti itu. Dia mengarahkan permukaan cermin ke Monster Satuo lagi. Separuh tubuh Monster Satuo mengebor ke dalam pasir kuning. Saat sebagian besar tubuhnya juga terkubur di pasir kuning, terdengar suara mendengung. Lampu merah menyinari lapisan pasir kuning tempat Monster Satuo berada dan menahannya. Manusia? Manusia? Aku salah. Lepaskan aku. Di bawah lapisan pasir, permohonan putus asa Monster Satuo terdengar. Monster Satuo diangkat lagi dari pasir kuning. Aku akan melepaskanmu. Huff. Aku akan menanamkan kekuatanku ke dalam inti batinmu untuk mengendalikanmu. Jika kamu tidak bersedia, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Baik-baik-baik. Monster Satuo benar-benar ditundukkan kali ini. Su Fang juga harus memanfaatkan waktu untuk memadatkan sembilan yang ki dalam jumlah besar. Monster Satuo juga bekerja sama dan melepaskan cahaya iblis dari perut bagian bawahnya. Inti dalam berwarna merah darah melayang keluar. Merasa. Saat sembilan yang ki dituangkan ke dalam inti dalam, itu bertabrakan dengan ki iblis dan kemudian dengan paksa dituangkan ke dalam inti emas. Monster Satuo tidak berani menghentikannya dan hanya bisa menyaksikan energi aneh Su Fang memasuki inti dalam. Mulai sekarang, Monster Satuo harus melawan sembilan yang ki ini dan disiksa olehnya. Su Fang sekali lagi melepaskan sembilan yang ki miliknya untuk menutupi cermin kuno dan sekali lagi secara paksa menyelamatkan Monster Satuo dari lampu merah. Kali ini, Monster Satuo berperilaku baik. Tuan, pindahkan harta ajaib itu. Saya takut hanya dengan melihatnya. Jika harta itu menyinari saya lagi, saya akan kehilangan kendali atas tubuh saya. Monster Satuo itu seperti cacing lembut yang tergeletak di pasir kuning, putus asa. Biarkan aku memberitahumu, energiku ada di dalam inti batinmu. Itu akan terus-menerus melahap yang ki iblismu. Yang ki juga mewakili energi kehidupan, jadi itu setara dengan menyerap umurmu. Jika kamu patuh, aku bahkan dapat membantumu menekan yang kimu. Pantas saja ketika harta ajaib itu menyinari saya, saya merasa tubuh saya seperti dihisap hingga kering, mendidih, dan meledak. Guru, saya akan setia kepada Anda. Monster Satuo mengungkapkan ketulusannya. Sejak dia mengolah yang ki, Su Fang telah mencari segala macam informasi mengenai yang ki. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa yang ki adalah segalanya dalam hidup. Semakin kuat yang ki, semakin kuat kekuatan hidup dan semakin lama umurnya. Sembilan yang ki yang dia budidayakan juga merupakan sejenis yang ki. Dengan menyuntikkan sembilan yang ki miliknya ke dalam inti dalam Monster Satuo, dia dapat menyerap energi kehidupan monster tersebut, menyebabkan organ monster tersebut rusak dan mati. Monster Satuo, kamu akan sering mengikutiku kemana-mana di masa depan. Begitu aku memanggilmu, kamu harus menahanku di mulutmu dan melakukan perjalanan melalui pasir. Ini adalah pil pelonggaran meridian, hadiahmu. Su Fang mengeluarkan pil pelonggaran meridian, dan itu adalah pil pelonggaran meridian bermutu tinggi, dan memberikannya kepada Monster Satuo. Kemudian, dia mengeluarkan cermin suci kekacauan dan menyorotkannya ke pusaran pasir kuning di sampingnya. Dia dengan mudah mengeluarkan Monster Satuo lainnya dan dengan cepat membakarnya menjadi abu. Ketika Monster Satuo melihat betapa kuatnya Su Fang, ia gemetar ketakutan. Su Fang menemukan sebuah batu dan mengarahkan cermin suci primordial keos kedua matahari di langit. Segera, primordial yang ki merembes keluar darinya. Su Fang kemudian menyempurnakan dua manik energi yang telah dia konsumsi. Sembilan yang truki melonjak tajam di meridiannya. Yang meridian tidak mudah untuk dipadatkan. Alasan utamanya adalah saya tidak dapat mengendalikan meridian di tubuh saya. Jika saya dapat mengontrol meridian dengan sempurna, saya dapat memusatkan sembilan yang ki untuk menyerang meridian dan akhirnya mengolah yang meridian. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Bang! Tanpa peringatan apapun, semburan energi tiba-tiba meledak di tubuh Su Fang. Kotoran keluar dari pori-porinya. Pada saat ini, aura Su Fang mengungkapkan dua lapisan energi lemah. Lapisan kedua dari jalan rahasia. Pada saat yang sama, kekuatan terobosan melonjak ke kepalanya dengan kecepatan kilat. Asap putih mengepul dari atas kepalanya. Su Fang merasa kesadarannya akan tertidur lelap karena dampak energi ini. Alam jalan rahasia mengembangkan celah ilahi dan kekuatan sihir. Setiap kali dia maju, kekuatan terobosannya akan membawa semua nutrisi di tubuhnya untuk menyerang lubang dewa di kepalanya, menyebabkan kekuatan sihirnya memadat. Di bawah pengaruhnya, Su Fang merasakan bagian yang samar-samar terlihat muncul di benaknya. Bagian ini seolah menjadi jembatan antara tubuh manusia dan alam. Aura di dalamnya luas dan dalam, seolah setiap helai dapat mengaktifkan harta ajaib apapun. Kekuatan sihir. Mungkinkah ini celah ilahi dan kekuatan sihir? Seperti apa bukaan dewa dan kekuatan sihirnya? Su Fang belum pernah merasakannya sebelumnya, tetapi di bawah kekuatan terobosan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Setelah beberapa jam, tubuh fisiknya menghentikan dampaknya. Dia segera memeriksa perubahan pada tubuhnya. Nyatanya, perubahannya tidak terlalu kentara. Hanya meridiannya yang sedikit lebih besar, dan sembilan yang kimiliknya lebih murni. Bas, gelombang. Tiba-tiba, ada benturan jauh di lengan kanannya, seolah-olah menyerap energi yang baru saja ditingkatkan Su Fang. Saya telah fokus pada pengembangan transformasi sembilan yang sembilan, jadi saya tidak memperhatikan cahaya ungu di lengan kanan saya. Baru saja, itu menyerap sebagian energi. Tampaknya diam-diam mengalami beberapa perubahan. Setelah berpikir, dia menelan manik yang terkondensasi dari pembakaran monster Satuo. Yang Ki mulai menyapu seluruh tubuhnya. Dengan lautan Ki sebagai pusatnya, sembilan Yang Ki yang lebih misterius menyerap energi manik dan melonjak ke tulang dan kulitnya. Berdengung. Tiba-tiba, kantong kosongnya mulai bergetar seolah-olah tidak berada di bawah kendalinya. Ada gerakan samar dari dalam. 56. Bagaimana bisa ada pergerakan di kantong kosong? Alisnya tiba-tiba berkerut. Dia menamparkan tas itu, dan pedang Ki keluar. Ternyata itu adalah pedang pengejar kehidupan Bintang 7. Sufang tidak mengaktifkan pedang pengejar kehidupan 7 bintang, namun 7 permata pada pedang terbang itu berkedip-kedip dengan kilau yang aneh, menyebabkan Sufang buru-buru menyerap pedang terbang itu ke dalam kantong kosong. Tut-tut. Usaran air muncul di gurun di depan. Pasir kuning dengan cepat terbelah, dan Roh Satuo dengan cepat merangkak keluar. Yang terakhir melintas, dan Roh Satuo juga membuka mulutnya, menyedot Sufang ke dalam mulutnya dan buru-buru membenamkan kembali ke dalam pasir. Di dalam mulut Roh Satuo, Sufang duduk bersila. Roh Satuo dengan penasaran bertanya, Guru, mungkinkah ada bahaya? Sufang menepuk gigi mengerikan Satuo, jangan menyelam ke dalam pasir untuk saat ini. Lihat apakah ada pembudidaya di permukaan. Usaran air gurun perlahan berputar, dan sepasang mata iblis berwarna merah darah muncul, perlahan berbelok ke kiri dan ke kanan. Setelah sekitar setengah waktu dupa, mata iblis itu tiba-tiba berkontraksi. Hu hu. Sekelompok pembudidaya tiba-tiba muncul di langit. Para kultifator ini masing-masing berdiri di atas pedang terbang, mengenakan baju besi, atau menggunakan segala jenis senjata ilahi. Saat mereka terbang melintasi gurun, mereka menatap setiap gerakan di tanah. Seperti yang diharapkan, ada banyak pembudidaya, lebih dari 20 orang. Apakah kamu mengenali mereka? Saya mengenali mereka. Pakaian orang-orang ini disulam dengan burung layang-layang. Mereka adalah kultifator dari gunung burung walet merah, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Beberapa dari mereka telah mencapai alam yang sangat tinggi di alam lubang ajaib, dan salah satunya mereka bahkan berada di alam kemampuan ilahi. Mungkinkah alam kemampuan ilahi berada di atas alam lubang ajaib? Iya, alam kemampuan ilahi adalah penggarap kemampuan ilahi sejati. Kekuatan sihir mereka tidak terbatas, dan satu serangan telapak tangan dapat membunuh aku kecil. Dalam beberapa tarikan nafas, beberapa lusin nafas, mereka dapat terbang melintasi dataran pasir duel bintang. Terlepas dari apakah itu di provinsi Tianmen atau gunung burung walet merah, atau bahkan dataran pasir duel bintang ini, alam kemampuan ilahi adalah penguasa mutlak. Apalagi alam kemampuan ilahi, bahkan alam lubang ajaib pun sangat kuat. Apa kultifasimu? Aku kecil berada di tahap ke-6 lubang ajaib. Di gurun ini, selama aku tidak meninggalkan gurun, bahkan ahli alam kemampuan ilahi pun tidak dapat melakukan apapun padaku. Tinggalkan gurun ini dan temukan tempat yang rumit untuk melepaskanku. Tak disangka pembangkit tenaga listrik Scarlet Swallow Mountain akan menyerbu begitu cepat. Su Fang merasakan satu o-goblin sedang bergerak. Tangan kanannya menekan tas kosong itu. Pedang pembunuh tujuh bintang telah bereaksi. Tapi, kemungkinan besar dua pedang terbang lainnya telah dibuka segelnya. Pemilik kedua pedang terbang tersebut telah merasakan keberadaan pedang terbang ketiga, yaitu keberadaannya. Diam sejenak, Su Fang harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya, roh Satuo, di mana tempat berkumpulnya binatang iblis di sekitar dataran pasir duel bintang. Semakin banyak, semakin baik. Iblis Satuo menjawab, Di selatan Gunung Walet Merah, ada gunung yang menyala-nyala. Sejumlah besar iblis berkumpul di sana sepanjang tahun. Gunung yang menyala ini disebut Gunung Api Palem Merah karena bentuknya seperti telapak tangan manusia. Setelah menelusuri peta dalam pikirannya, Su Fang bertanya lagi, Itu adalah Gunung Berapi Palem Merah. Saya juga tahu tentang Gunung Flaming. Mengapa ada begitu banyak setan di sana? Aku tidak tahu harta macam apa yang ada di dalam Gunung Berapi Telapak Tangan Merah. Kadang-kadang, Gunung Berapi akan meletus, dan harta berelemen api akan menyembur keluar. Sangat cocok untuk dibudidayakan oleh iblis. Beberapa iblis yang kuat tinggal di sana sepanjang tahun, menunggu Gunung Berapi meletus lagi dan lagi. Hal itu terutama berlaku pada monster api hitam. Monster api hitam. Saya mendengar kultivasi orang itu sangat mendalam. Saya tidak tahu jenis harta karun apa yang diperolehnya di dalam Gunung Berapi Palem Merah, tetapi ia menerobos ke alam ilahi dan secara praktis menjadi Raja Gunung Berapi Palem Merah. Bahkan para penggarap dari Gunung Berapi Palem Merah Scarlet Swallow Mountain tidak berani pergi ke sana. Saya juga mendengar bahwa Scarlet Swallow Emperor pernah bertarung dengan Black Flame Monster, tetapi dia tidak mampu mengalahkannya. Mustahil. Tuan, dunia ini memiliki banyak goblin besar yang kuat. Beberapa goblin besar dapat berubah menjadi bentuk manusia. Bahkan penguasa Provinsi Tianmen pun tidak bisa menandingi Big Goblin yang luar biasa itu. Kalau begitu bawa aku ke Gunung Berapi Palem Merah. Tuan, saya tidak bisa meninggalkan padang pasir. Bawa saja aku ke tepi gurun. Kali ini, aku ingin menyerbu Gunung Berapi Palem Merah. Kamu harusnya tahu apa yang ingin aku lakukan. Iblis Satuo gemetar dan berkata dengan ketakutan, Guru memiliki cermin aneh itu. Jika Anda bertemu dengan monster api hitam, ia dapat menekannya. Guru ingin menaklukkan monster api hitam atau memasuki Gunung Berapi Telapak Merah untuk merebut harta karun legendaris itu. Kamu cukup pintar. Bahkan Iblis Satuo mengetahui tujuannya pergi ke Gunung Berapi Palem Merah. Tuan harus berhati-hati. Senjata ajaibmu sepertinya tidak mampu menghadapi semua iblis pada saat yang sama. Monster api hitam itu pasti telah menaklukkan banyak iblis. Saya akan melihat apakah ada peluang. Jika tidak, saya akan menghadapi iblis biasa. Su Fang punya rencananya sendiri. Faktanya, dia hanya ingin membakar dan membunuh sejumlah besar iblis biasa. Adapun monster api hitam itu, Huff, jika dia bisa menghadapinya, maka dia akan menghadapinya. Jika dia tidak bisa, biarlah. Bagaimanapun, jika dia bisa menang, maka dia akan bertarung. Jika dia tidak bisa menang, maka dia akan lari. Meningkatkan kekuatannya adalah cara yang harus dilakukan. Sekitar dua jam kemudian, Su Fang mendengar suara angin. Iblis Satuo segera membuka mulutnya. Su Fang maju selangkah. Benar saja, ada hutan besar di depannya. Meraih pedang pengejar kehidupan tujuh bintang, dia menyerahkannya kepada iblis Satuo. Ini adalah pedang pengejar kehidupan tujuh bintang. Pakar gunung walet merah sedang mencarinya. Ambil pedang terbang itu dan berjalan-jalanlah di sekitar dataran pasir duel bintang. Tunggu agar aku kembali dan aku akan memanggilmu. Iblis Satuo segera bersembunyi di pasir kuning dan menghilang. Su Fang berlari melewati hutan. Beberapa hari kemudian, dia melihat sebuah telapak tangan besar menekan api. Gunung berapi palem merah. Saya tidak pernah membayangkan akan ada tempat dengan kahlian luar biasa seperti ini. Melewati pegunungan terakhir, Su Fang sudah sampai di daratan yang penuh abu vulkanik. Melihat dari sini, dia tidak dapat melihat tanaman apapun. Abu vulkanik telah menelan segalanya. Menginjak abu vulkanik, ia berlari menuju pegunungan yang terbakar di depannya. Dia tidak bisa melihat sosok manusia di sekitarnya. Sesampainya di pegunungan, dia langsung merasakan gelombang panas dari kedalaman pegunungan. Setiap puncak gunung tampak terbakar, dan lereng gunung dipenuhi lapisan asap hitam yang tidak menyebar sepanjang tahun. Uh, gelombang! Saat dia tiba di sebuah gunung kecil, dia memperkirakan suhunya mendekati 60 derajat. Tiba-tiba, hamparan abu vulkanik yang luas muncul di hadapannya, diiringi teriakan setan. Sufang dengan gembira mengukur area di depannya, ini bagus. Aku bisa bertemu dengan binatang iblis segera setelah aku tiba. Aku akan membakar dan membunuh yang pertama. Aku akan mengambil kesempatan untuk menembus lapisan ketiga. Dari jalan rahasia dan raih energi sihir yang lebih kuat. Wuss, wuss. Saat dia hendak beraksi, beberapa cahaya kemasan bersinar dari abu vulkanik. Tanpa diduga itu adalah ilusion cloud trope. Segera, beberapa binatang iblis meluncur, dan beberapa penggarap menyerang dari belakang. Seperti tukang daging, mereka mengendalikan pedang terbang mereka untuk memotong binatang iblis menjadi beberapa bagian dan mengeluarkan inti dalam berwarna merah. Inti dalam ini sangat istimewa dan sepertinya mampu melepaskan api. Kami membunuh tiga iblis tingkat rendah di bawah monster api hitam. Iblis-iblis ini telah menyerap spirit kiberelemen api yang dimuntahkan dari belakang gunung sepanjang tahun. Bahkan inti batin mereka perlahan-lahan menjadi spirit kiberelemen api. Mereka, terlalu berharga. Inti dalam ini sangat berharga. Kita harus pergi. Jika monster api hitam benar-benar marah, dia akan memotong kita menjadi beberapa bagian. Ayo cepat turun gunung. Setelah para pembudidaya mendapatkan inti bagian dalam, mereka berdiskusi sebentar dan langsung turun gunung. Jadi orang-orang ini ada di sini untuk memburu iblis dan mendapatkan inti batin mereka. Inti batin adalah harta yang paling ingin dimiliki oleh setiap murid di Provinsi Tianmen. Dengan mereka, mereka dapat memberikannya ke Provinsi Tianmen dan mendapatkan manfaat militer. Selangkah demi selangkah, mereka akan menjadi eselon atas di Provinsi Tianmen. Beberapa inti dalam ini cukup untuk ditukar dengan tas kosong atau hartaroh. Bagi para kultifator biasa, tidak diragukan lagi ini adalah perjalanan yang bermanfaat. Suara mendesing. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk memanggil cermin suci kekacauan primordial dan menyorotkannya ke mayat iblis. Setelah semburan lampu merah, sembilan yang api sejati membakar mayat menjadi abu dan akhirnya mengembun menjadi manik energi. Iya-iya-iya. Lingkungan sekitar tertutup asap hitam. Saat dia hendak terus mencari monster, dunia asap hitam di sebelah kirinya tiba-tiba runtuh. Seolah-olah gunung itu telah runtuh. Seolah-olah tentara tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak, membuka segel, dan menghancurkan peti mati. Mereka menginjak gunung besar menuju Su Fang. Gerakan seperti itu menyebabkan pupil Su Fang mengecil. Dia melihat ke belakang dan melihat sebuah gua. Dengan beberapa langkah, dia dengan gesit meluncur ke dalam gua. Dia berhenti bernapas dan mengangkat kepalanya. Dari abu vulkanik yang berserakan, dia melihat monster-monster besar muncul. Hula. Abu vulkanik bergulung. Monster-monster itu memiliki mata yang kejam dan aura pembunuh saat mereka maju menuju puncak gunung yang terbakar di kejauhan. Langkah kaki mereka teratur, seperti pasukan monster. Ada sekitar 60 monster dengan ukuran berbeda. Mereka menghembuskan napas berkali-kali, seolah-olah sedang menyemburkan api. Bahu dan kepala mereka juga tertutup lapisan api. Su Fang menatap pasukan iblis yang langka dengan ekspresi terkejut. Iblis satu o benar. Ini memang wilayah para monster. Roar-roar, raja ingin kita mengepung dan membunuh manusia itu. Kita tidak bisa menundanya. Kalau tidak, raja akan memakan kita semua. Raungan iblis yang serak dan ganas datang dari antara mereka. Manusia. Setelah bersembunyi beberapa saat, ketika dia tidak bisa lagi mendengar langkah kaki, Su Fang segera merangkak keluar gua dan bergegas ke arah asal setan itu. Setelah melewati lereng gunung, Su Fang melihat sebuah gua yang terbentuk akibat keruntuhan. Itu disebut gua, tapi sebenarnya itu adalah sebuah gua. Dia tidak tahu ke mana arahnya. Memikirkan suara runtuh dan pecah yang dia dengar sebelumnya, sepertinya iblis telah membunuh untuk keluar dari gua ini. Pada akhirnya, ketika mereka bergegas keluar, mereka menyebabkan tebing di sekitarnya runtuh, menyebabkan gua tersebut muncul di garis pandang Su Fang. Boom-boom. Pegunungan tiba-tiba berguncang lagi. Kali ini, bukan keruntuhan. Sebaliknya, itu adalah puncak gunung api palem merah yang dikelilingi oleh api yang tiba-tiba memuntahkan sejumlah besar magma. Pusat gunung berapi tersebut memuntahkan seperti air terjun dan kemudian menyebar ke segala arah seperti hujan yang mengalir. Terlalu berbahaya di sini. Ayo pergi dulu. Dengan pasukan iblis dan letusan gunung berapi, ada bahaya di mana-mana. Su Fang memutuskan untuk pergi, tapi jelas sudah terlambat. Magma tersebut dimuntahkan tepat di atas kepalanya, dan bahkan tanah di bawah gunung menjatuhkan sejumlah besar magma. Sekarang, dia tidak bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Dia tidak ingin ditelan magma, jadi dia berlari ke dalam gua di depannya. Tak lama kemudian, magma mengalir turun dari puncak gunung. Sebelum Su Fang bisa mengatur nafas, magma mengalir kembali ke dalam gua. Su Fang buru-buru berlari ke dalam gua. Dia tidak tahu seberapa jauh dia berlari sampai dia melewati sebuah gua. Dia melihat beberapa setan sedang beristirahat. Ternyata dia telah menerobos masuk ke dalam sarang monster. Su Fang buru-buru mengaktifkan cincin penyembunyian roh dan dengan cepat berlari melewati gua-gua ini sebelum tiba di sebuah gua yang kosong. Tapi sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia merasakan gelombang panas datang dari belakangnya. Dia mendengar suara udara bertabrakan satu sama lain. Setiap tabrakan terasa seperti gunung akan berguncang. Dipenuhi rasa ingin tahu, dia berlari lebih jauh ke dalam gua. Setelah beberapa saat, dia terpaksa berhenti. Itu karena di depannya sebenarnya ada ledakan magma. Di depannya ada mulut gunung berapi. Mulut gunung berapi itu diperkirakan panjangnya seribu meter. Di tengahnya, sebenarnya ada dua kekuatan yang bertabrakan di magma. Jelas sekali ada banyak ahli yang bertarung di sana. Jenis buah apa itu? Sebenarnya tumbuh di magma dan menghasilkan buah. Su Fang hampir kehilangan pijakannya. Dia takut para ahli yang tiada tarannya akan memperhatikannya. Saat dia berbalik, dia melihat kolam api di depannya. Di atas pohon kecil berwarna hijau menyala, ada sekuntum bunga yang sedang berbuah. Buah itu memancarkan spirit ki yang sangat murni. Harta karun? Harta karun yang tiada tarannya. Karena dia harus pergi, Su Fang mengertakkan gigi dan menepuk tasnya. Tali awan ilusi melesat dan melilit buah yang baru saja tumbuh. Dengan suara mendesing, benda itu kembali ke tangan Su Fang. Buah roh sangat harum. Menciumnya saja sudah memenuhi tubuhnya dengan energi. Ia segera memasukkannya ke dalam tasnya dan berbalik berlari menuju gua. Siapa yang berani mencuri harta karun di wilayah raja ini? Setelah berlari beberapa langkah, Su Fang mendengar suara marah dari iblis raksasa yang tiada tarannya. Hal ini menyebabkan gunung berguncang. Punggungnya berkeringat dingin. Dia buru-buru mengaktifkan cincin penyembunyian roh untuk melarikan diri. 57. Tampaknya monster api hitam benar-benar berada di dalam gunung berapi, bertarung dengan yang kuat. Bahkan monster api hitam peduli dengan buah roh, itu pasti harta karun tertinggi. Mengaktifkan cincin penyembunyian roh, Su Fang dengan putus asa berlari menuju pintu keluar gua. Konsumsi energi roh sangat mencengangkan, dan cincin penyembunyian roh seperti tauti yang menyerap energinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia berhasil sampai di pintu masuk gua. Sebagian magma telah mengeras, tetapi di depannya perlahan-lahan melonjak magma, menutupi seluruh pegunungan dengan selimut yang menyala-nyala. Uuuu. Di sisi lain, sekitar sepuluh kaki jauhnya di lereng bukit, berdiri sekelompok monster berwajah pucat. Mereka juga terhalang oleh magma, tetapi saat Su Fang muncul, mereka menginjak magma dengan sembarangan dan bergegas menuju Su Fang. Suara mendesing. Saat ini, dari kedalaman gua di belakangnya, aura kuat menyapu dari dalam gunung berapi. Aura ini adalah perpaduan api dan aura iblis. Lawan, aku tidak bisa ditangkap oleh monster api hitam. Ada pengejar di belakang, dan monster di depan. Tidak ada cara untuk mundur. Meledak dengan cahaya ilahi yang kuat, dia melepaskan sembilan yang kisejati, yang berubah menjadi pola roh yang melilit tubuhnya. Dengan cipratan air, dia melangkah ke dalam magma dan berlari dengan langkah besar. Sembilan yang kisejati memberi Su Fang pemahaman baru. Meskipun magmanya mendidih panas, magma tersebut tidak dapat menelan sembilan yang kisejati. Dia tidak menguasai teknik terbang apapun, jadi dia hanya bisa menggunakan pola roh dangkal untuk memadatkan lapisan Ki untuk melindungi tubuhnya saat berlari di magma. Tiba-tiba, nyala api gelap menyebar dari dalam gua, dan seekor monster muncul. Manusia, kamu mencuri buah ular api raja yang berumur seribu tahun ini, mati. Iblis yang menyerang, raja, memperlihatkan ekspresi ketakutan terhadap monster itu. Su Fang buru-buru menoleh ke belakang dan langsung ketakutan. Monster itu sebenarnya adalah monster berwajah manusia dan bertubuh ular. Itu hampir setengah manusia dan setengah binatang. Tingginya lebih dari 15 meter, dan tubuh ular menopang tubuhnya. Ia bahkan memiliki dua tangan, dan telapak tangannya mengeluarkan api hitam. Tanpa diragukan lagi, ini adalah monster tak tertandingi dari gunung berapi palem merah, monster api hitam. Dia tidak mengira itu adalah roh ular, dan goblin besar yang belum sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Monster ini seratus kali lebih kuat dari monster yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Tak heran jika manusia memperlakukan tempat ini sebagai kawasan terlarang. Bahkan jika penguasa provinsi Tianmen datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan bisa membunuh monster api hitam ini. Sampai jumpa. Monster Black Fire melingkari tubuhnya dan tidak mengeluarkan aura apapun untuk melindungi tubuhnya. Ular itu merayap di dalam lahar seolah-olah tidak takut sama sekali dengan lahar. Kecepatannya terlalu cepat, seperti sambaran petir hitam, menembus lahar. Pada saat ini, Su Fang akhirnya melompat keluar dari area magma dan mendarat di tanah. Dia mengaktifkan cincin penyembunyian roh dan dengan cepat menyembunyikan dirinya sebelum terus berlari. Monster api hitam itu tidak ragu-ragu dan pergi ke tempat Su Fang menghilang. Matanya yang menyala-nyala menunduk dan tiba-tiba ia menamparkan dengan tangan kanannya. Jadi kamu masih memiliki harta karun yang aneh. Apa menurutmu jika kamu menyembunyikannya, raja ini tidak akan bisa menangkapmu? Suara mendesing. Api iblis menyembur keluar dari telapak tangan monster api hitam. Panjangnya sekitar 10 zang dan berbentuk ular raksasa. Tiba-tiba, ia menggigit bukit terjal di depan mereka. Dengan suara mengepak, sosok yang seluruh tubuhnya dilindungi oleh sembilan tatoroh ki asli terbang dari lereng bukit yang kosong bersama dengan api. Itu adalah Su Fang. Monster Blackfire melintas dan melayang di udara. Ia melayang beberapa zang di udara dan menatap Su Fang yang berguling. Kekuatan macam apa yang bisa menahan aura iblis raja ini dan api tirani elemen api? Buah ular api seribu tahun memiliki perlindungan ki iblis merah. Bahkan manusia di alam gua Dharma tidak dapat dengan mudah menekannya, tapi ini hanyalah seekor semut di lapisan kedua jalan rahasia. Aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri. Buah ular api seribu tahun raja ini akhirnya mekar dan menghasilkan buah. Setan itu memang setan. Ia melingkarkan tubuhnya dan membawa asap hitam. Ia membuka mulutnya dan asap hitam berubah menjadi serangan kejam. Itu seperti air terjun asap hitam, mengalir menuju Su Fang. Su Fang memuntahkan setegup darah. Ketika dia melihat asap hitam, dia mengaktifkan cincin penyembunyian roh dan buru-buru menghindar. Meski serangan asap hitam tidak mengenai dirinya, auranya terlalu menakutkan. Itu menghancurkan tanah sepuluh zang di sekelilingnya. Su Fang sekali lagi terlempar dari kudanya. Immortal Tone Armor juga terungkap, dan ada retakan di atasnya. Harta karun Dharma daging dihancurkan oleh auranya saja. Haha, raja ini, mari kita lihat ke mana kamu bisa melarikan diri. Monster Black Vire terbang dan memblokir di depannya. Ia berbalik dan tubuh ularnya mulai berubah. Itu terus memanjang dan dengan cepat berguling ke arah Su Fang. Iblis Sialan, apakah kamu memaksaku untuk berurusan denganmu? Su Fang tidak takut sama sekali. Ternyata dia selalu ingin menggunakan alam suci kekacauan primordial. Lawannya adalah Big Goblin, dan kebetulan dia ditahan oleh alam suci primordial Chaos. Monster api hitam apa? Jika bukan karena banyaknya iblis yang menyerang dari belakang, Su Fang akan menggunakan alam suci kekacauan primordial untuk menghadapinya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Saya tidak bisa begitu saja menggunakan alam suci kekacauan primordial. Jika saya tidak bisa menangani jimat teleportasi iblis semacam ini, Guru, saya minta maaf. Kali ini, Fang R. harus menggunakan jimat teleportasi. Dia masih punya metode untuk menyelamatkan hidupnya. Efeknya jauh lebih baik daripada alam suci kekacauan primordial. Setelah mengatakan itu, dia menepuk tasnya dan mengambil jimat teleportasi di telapak tangannya. Melihat tubuh ular yang berguling, dia mulai melepaskan kekuatannya untuk menghancurkan jimat teleportasi. Suara mendesing. Api kuning lainnya yang lebih cepat dari serangan monster Blackfire memblokir tubuh ular yang berguling. Tubuh ular monster Blackfire terlempar oleh api kuning. Tiba-tiba, ia menatap sosok berjubah kuning yang melayang di udara dan tidak mampu menahan amarahnya. Ini kamu lagi, manusia tercelah. Kamu ingin mencuri buah ular api raja yang berumur ribuan tahun dan harta Dharma di kedalaman gunung berapi. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk mengaktifkan cincin penyembunyian roh dan berlari menuruni gunung. Dia melirik pria berjubah kuning itu. Pria berjubah kuning inilah yang bertarung dengan monster api hitam di dalam gunung berapi. Seberapa kuat dia? Kekuatan. Kekuatan. Pria berjubah kuning dan monster api hitam mulai bertarung dan udara dipenuhi dengan bayangan tembakan atau ular api hitam yang terbakar. Mereka membentuk kekuatan seribu kaki dan pria berjubah kuning itu membuat cetakan telapak tangan kuning. Jejak telapak tangan digabungkan membentuk tembok besar yang menghalangi sejumlah besar ular api gelap yang dikendalikan oleh monster api hitam. Pertarungan tingkat ini mengguncang lereng gunung di sekitarnya. Sepertinya letusan lahar di gunung api palem merah disebabkan oleh pertarungan kedua ahli tersebut. Su Fang akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Tentu saja, dia tidak berani bersantai dan terus berlari menuju pegunungan. Dengan kecepatannya saat ini, dia secepat angin. Segera, dia melewati hutan dan perlahan-lahan kehilangan pandangan terhadap gunung berapi palem merah. Setelah enam jam penuh, dia akhirnya memasuki pegunungan satu demi satu. Kemudian, dia menemukan ngarai yang tersembunyi dan duduk untuk menelan pil pelonggaran meridian. Buah ular api berusia seribu tahun. Sebelum auranya kembali normal, dia mengeluarkan buah roh yang dia peroleh sebelumnya. Ini adalah harta karun yang disebutkan oleh monster api hitam, buah ular api yang berumur ribuan tahun. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik kecil dari pohon besar di sebelahnya. Suara seorang pria paruh baya terdengar. Nak, kamu berlari sangat cepat. Kenapa kamu tidak memberiku buahnya? Sufang mendongak kaget dan sangat terkejut hingga buah roh itu hampir jatuh ke tanah. Itu sebenarnya adalah pria berjubah kuning. Dia harus menjadi ahli yang bertarung dengan monster Blackfire. Bukankah dia bertarung dengan monster Blackfire? Bagaimana dia bisa menyusulnya dengan begitu akurat dalam waktu sesingkat itu? Sufang memegang buah itu erat-erat dan mundur selangkah demi selangkah. Pria berjubah kuning itu dengan lembut mendarat di tanah tanpa niat membunuh. Dia misterius. Kamu hanya seorang kultifator jalur rahasia tingkat dua. Jangan main-main di depanku. Aku tidak perlu mengambil buahmu, meskipun buah itu adalah tujuanku di sini. Di gunung api palem merah, hanya saja begitu. Kebetulan pohon ular api sudah berumur seribu tahun, berbunga dan berbuah sewaktu-waktu. Saya tidak suka memaksa orang. Kalau bisa membantu saya, saya juga bisa mendapatkan buah ular api. Bagaimana menurutmu? Sufang juga menjadi jujur. Seperti yang senior katakan, saya hanyalah seorang kultifator jalur rahasia tingkat kedua. Bagaimana saya bisa membantu senior mendapatkan buah roh? Saya khawatir senior adalah eksistensi di luar alam Gua Dharma. Kamu telah mengembangkan teknik khusus yang dapat menahan ki api dari pohon ular api. Buah ular api ditanam oleh monster api hitam di gunung berapi, dan hanya ada satu buah itu. Bahkan aku kesulitan untuk mendekatinya. Pohon ular berapi api dan menekan ki berapi api. Paling tidak, mustahil bagiku untuk menembus ki berapi api dalam waktu singkat, tapi kamu melakukannya dengan begitu mudah. Selama kamu dan aku bekerja sama, kapan kita memasuki gunung berapi, saya akan menangani monster api hitam sementara Anda mengumpulkan buah roh. Kenapa aku merasa seperti meminta kulit harimau? Mendengar pria berjubah kuning mengatakannya dengan santai, rambut Sufang berdiri tegak. Melihat Sufang terdiam dan curiga, pria berjubah kuning itu melanjutkan dengan sabar, tentu saja saya tidak akan membiarkan Anda bekerja tanpa bayaran. Sebelum kita pergi, saya dapat membantu Anda meningkatkan budidaya Anda. Saat kita mendapatkan buah ular api, aku juga bisa memberimu hartaro alam Gua Dharma, atau bahkan senjata ajaib alam Transcendent. Tahukah kamu apa itu senjata ajaib? Apa itu senjata ajaib? Yang terakhir menajamkan telinganya dengan rasa ingin tahu. Pria berjubah kuning itu menjelaskan, penggarap di bawah alam Gua Dharma hanya dapat menggunakan hartaro. Hanya sejumlah kecil ahli alam Gua Dharma yang dapat menggunakan senjata sakti. Kualitas dan kekuatan senjata sakti lebih unggul daripada hartaro. Perbedaan antara manusia dan kultifator. Senjata sihir membutuhkan kekuatan sihir dalam jumlah besar untuk diaktifkan. Tahukah kamu, jika kamu mempunyai senjata ajaib, dan kamu memiliki bakat yang bagus, begitu kamu mencapai alam Gua Dharma, kamu tidak akan terkalahkan di alam seluruh alam Gua Dharma. Sufang tiba-tiba berkata dengan tegas, Oke, saya setuju, tapi saya punya syarat. Oke, syaratnya apa? Apakah Anda ingin saya membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda atau memberi Anda buah ular api? Ini tidak sulit bagi saya, Daois Wuliang. Daois Wuliang. Tidak peduli kondisi apa yang kamu ajukan, penganut Tao ini dapat memenuhinya untukmu. Daois Wuliang, saya tidak membutuhkan Anda untuk membantu saya meningkatkan kultifasi saya. Bantu saja saya merebut perbendaharaan. Perbendaharaan. Daois Wuliang terkejut. Baru setelah itu dia mengevaluasi kembali masa muda manusia di depannya. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia mengira Sufang menginginkan kekuasaan, tetapi pemuda ini justru sebaliknya. Sangat mengejutkan. Seharusnya mudah bagimu. Tahukah kamu Provinsi Tianmen, Gunung Burung Walet Merah? Sufang memberi tahu pria berjubah kuning itu rahasia perbendaharaan dinasti bintang duel. Satu jam kemudian, penganut Tao Wuliang mendengus dan menggelengkan kepalanya, Provinsi Tianmen, Gunung Burung Walet Merah. Aku benar-benar tidak tahu. Penganut Tao ini hanya mengetahui negeri Zhao, sebuah dinasti yang hancur. Paling-paling, mereka adalah kekuatan dengan daging alam embryo dan alam jalur rahasia sebagai kekuatan utama mereka. Harta macam apa yang bisa dimiliki oleh perbendaharaan semacam itu? Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan harta karun roh yang mencapai alam wawasan Dharma. Mengapa membuang-buang waktu Anda untuk hal itu? Mengapa kamu tidak memberiku harta karun roh saja? Bagi para penganut Tao, hal itu tidak layak untuk disebutkan, tetapi bagi para junior, itu adalah suatu kondisi yang dapat membuat keluarga ku kuat. Taois, bantu aku merebut harta karun itu dulu. Kemudian junior ini akan membantu Anda merebut buah ular api. Saya tidak ingin senjata ajaib Taois, atau buah ular api. Sufang membungku kepada Taois Wuliang, berbicara dengan kepala terangkat tinggi. Kamu anak yang menarik. Mata Taois Wuliang menunjukkan kilau agak kuning. Tidak diketahui kemampuan apa yang dia kembangkan, atau dari mana asalnya. Singkatnya, dia terlalu misterius. Baiklah, kalau begitu, Taois ini juga setuju. Itu kesepakatan. Taois akan bertindak sebagai senior junior ini. Menakut-nakuti para ahli dari provinsi Tianmen dan gunung Scarlet Swallow. Kalau tidak, dengan budidaya junior ini, bagaimana dia bisa merebut harta karun dari tangan dua kekuatan besar ini? Buah ular api akan mekar dan berbuah kapan saja. Cepatlah ke dataran pasir duel bintang yang kamu bicarakan. Taois Wuliang bahkan lebih cemas daripada Sufang. Karena kasusnya seperti ini, Sufang membawa Taois Wuliang dan segera meninggalkan gunung yang dalam ini. 58. Berat, kenapa kamu tidak bergerak? Meninggalkan hutan, gurun terbentang di depan. Tanya Taois Wuliang dengan cemas. Sufang menjelaskan, junior secara tidak sengaja menundukkan monster Satuo dan menyembunyikan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh di dalamnya. Saya membiarkan monster itu mengambil pedang terbang dan mengembara ke kedalaman gurun, menjerat dua kekuatan besar. Taois dan junior dapat memasuki tubuh monster itu lalu memasuki gurun. Dasar bocah, kamu terlalu pandai dalam membuat rencana. Jangan bilang kamu tidak tahu kekuatan Taois ini. Selain negara Zhao itu, kaisar burung walet merah atau penguasa provinsi Tianmen manapun paling banyak hampir sama dengan kekuatan Taois ini. Dengan Taois di sampingmu ini, apa yang kamu takutkan? Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan saya dan menyempurnakan buah ular api. Buah ular api ini mengandungki api merah, kekuatan tipe api. Selain itu, buah ular api memiliki efek ajaib untuk memperbaiki tubuh dan membersihkan tubuh. Apalagi alam jalan rahasia seperti Anda, bahkan seorang ahli alam transcendent pun akan sangat membantu. Anda sebaiknya memotong buah roh dan membaginya menjadi beberapa bagian. Itu dapat membersihkan tubuh Anda beberapa kali. Saya memperkirakan dalam waktu kurang dari tiga tahun, Anda akan dapat melangkah ke alam wawasan hukum. Sangat ajaib. Mengapa kamu tidak melihat kekuatan dari si Taois ini dan monster api hitam itu? Jika kita berdua bukan karena harta karun itu, kita masih bisa bertarung hingga kepala kita berdarah. Taois ini tidak akan memberitahumu cara untuk memotong buah roh itu. Dan kemudian sebagian besar kekuatan buah roh ini akan terbuang percuma. Pernahkah Anda mendengar bahwa Anda tidak bisa makan lemak sekaligus? Kekuatan buah roh tidak dapat dicerna, dan pada akhirnya akan menyebar dari tubuhmu. Kamu benar-benar sampah yang sembrono. Pelajaran Taois benar. Menguasai. Saat keduanya berbincang, pusaran air muncul di depan bukit pasir. Sufang segera berlari mendekat dan menyuruh Taois Wuliang menunggunya. Taois Wuliang mencibir, setelah melihat Sufang sengaja menghindarinya. Setelah beberapa saat, Taois Wuliang berjalan mendekat dan tiba di depan monster Satuo. Sufang berkata, Senior, ini pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Lihatlah kualitasnya. Taois Wuliang membelai pedang terbang itu. Di luar negara bagian Sao, ada juga harta karun roh berkualitas sangat tinggi yang telah mencapai alam wawasan hukum. Di negeri ini, mereka memang merupakan harta karun. Pedang terbang ini telah mencapai alam wawasan hukum tingkat ke-6. Jika Anda bisa mendapatkan tiga pedang terbang, kamu akan memiliki kekuatan puncak harta karun roh alam wawasan hukum. Sufang membungkuk dan berkata, saya akan menyerahkan pedang ini kepada Anda untuk saat ini. Anda dapat mengamati keseluruhan kekuatan kedua kekuatan ini secara rahasia sebelum Anda melakukan kontak dengan mereka dan mencari lokasi perbendaharaan. Kamu cukup berhati-hati. Ini adalah slip giyok yang aku sempurnakan. Ambillah, dan kita akan bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Aku pergi. Yang terakhir tidak perlu menginjak pedang terbang. Dalam sekejap, dia berada di udara, terbang di udara. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Sufang. Dia melihat seorang ahli yang bisa berjalan di udara tanpa menggunakan pedang terbang. Setelah menyuruh monster Satuo menunggu di gundukan pasir, Sufang memasuki hutan dan segera mengeluarkan buah ular api berusia ribuan tahun. Buah roh ini berbunga dan berbuah setiap seribu tahun. Harta macam apa ini? Dia mengeluarkan pedang terbang dan memotong buah roh menjadi sepuluh bagian sesuai dengan instruksi Daois Wuliang. Buah roh ini tidak memiliki inti atau biji. Sungguh ajaib. Setelah memotongnya, pedang terbang itu membawa jus buah bersamanya. Dia menjelatnya dengan lidahnya, dan kekuatan lembut menyapu seluruh tubuhnya. Segera, semangatnya meningkat. Dia memasukkan sembilan buah-buah tersebut ke dalam kotak yang dia gunakan untuk menyimpan cacing gu dan segera memakan potongan pertama. Potongan buahnya meleleh di mulutnya. Itu bahkan lebih ajaib daripada ramuan. Hanya aspek ini saja yang lebih baik daripada pil relaksasi meridian. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya mengeluarkan energi dan suara ototnya berdenyut. Kehangatan buah menyebar ke seluruh meridian, tulang, dan bahkan otaknya. Sampai jumpa. Awalnya sangat nyaman. Su Fang juga menikmati perasaan ini. Namun, otot dan tulangnya mengalami benturan dan getaran. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia mengolah tubuhnya hingga sempurna. Kidarah dan energi spiritual mengikuti kekuatan buah ular api ke setiap meridian dan otot. Efeknya mulai terlihat. Kotoran muncul di kulitnya, berubah menjadi cairan gelap yang dengan cepat mengembun menjadi butiran. Gumpalan asap putih mengepul dari bahu dan bagian atas kepalanya. Hutan dipenuhi bau amis. Energi spiritual, kekuatan hidup, dan kidarahnya mengalir ke seluruh tubuhnya sesuai dengan kekuatan buah ular roh. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk mengonsumsi manik energi yang dia peroleh dari pemurnian mayat binatang iblis. Bang. Energi tiba-tiba meledak. Pikiran Su Fang berdengung. Dia baru saja melihat lapisan energi ketiga. Energi di tubuhnya dikombinasikan dengan kekuatan buah ular roh dan kekuatan meridian jantungnya mengalir ke otaknya dan menyerang lubang dewa di kedalaman otaknya. Pada saat ini, Su Fang tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Beberapa darah hitam mengalir dari sudut matanya. Lapisan ketiga dari jalan rahasia. Setelah mengonsumsi manik energi dan menambahkan kekuatan irisan buah, dia maju dari lapisan kedua jalan rahasia ke lapisan ketiga. Tubuhnya terasa seperti melayang, seolah bisa terbang dari tanah. Dia kemudian meraih cermin suci asal dan menghadapkannya ke dua matahari. Dia mulai menyerap asal yang Ki. Dampaknya pada otaknya belum berakhir. Kekuatan buah ular roh masih mengalir di sekujur tubuhnya. Begitu asal yang Ki memasuki tubuhnya, ia tersapu dan menyatu dengan kekuatan irisan buah. Energi di lautan Ki miliknya beredar dengan cepat. Itu seperti seorang biksu tua yang sedang menyapu lantai. Kekuatan buah ular roh terlalu istimewa. Satu irisan sudah cukup baginya untuk menerobos ke lapisan ketiga jalan rahasia. Dia masih membersihkan tubuhnya untuk membantu Su Fang berkultivasi. Kali ini berlangsung selama beberapa hari. Kultivasi dan tubuh Su Fang terus meningkat seiring dengan pembaptisan. Dia sepertinya akan menerobos ke lapisan keempat jalan rahasia. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara aliran udara yang tidak biasa di kejauhan. Dia dengan cepat menyerap cermin suci asal. Dalam sekejap mata, sosok berjubah kuning terbang ke dalam hutan. Itu adalah Daois Wuliang. Daois Wuliang mungkin berusia kurang dari 40 tahun. Namun, tubuhnya memancarkan aura seolah dia telah hidup selama seribu tahun. Itu membuatnya tampak misterius. Weng! Su Fang hendak berbicara ketika cermin suci asal di perut bagian bawahnya bergetar sedikit. Lampu merah memanjang dari perut bagian bawahnya, seolah-olah akan menembaki Daois Wuliang. Melihat ini, Su Fang dengan cepat mematikan lampu merah. Dia terkejut. Dia menatap Daois Wuliang yang sedang berjalan mendekat. Orang ini adalah iblis, goblin besar. Tentu saja, Daois Wuliang sepertinya tidak mempedulikan hal ini. Dia datang ke samping dan duduk. Nak, ini hampir selesai. Oh! Su Fang tidak bisa tetap tenang. Tidak disangka Chaos Essence Sagi akan bereaksi di dalam tubuhnya dan menembakkan sinar merah. Cermin kuno hanya akan bereaksi seperti ini terhadap setan. Tapi sekarang dia menghadapi Daois Wuliang, dia juga bereaksi. Dia diam-diam memandang Daois Wuliang. Dia sepertinya tidak dapat menemukan ciri-ciri iblis apapun. Selain sepasang alisnya yang agak kuning, orang ini telah berubah menjadi manusia dengan sempurna. Dia bahkan menggunakan energi manusia biasa. Tidak ada jejak aura iblis. Setelah monster api hitam, Daois Wuliang adalah Big Goblin yang kuat. Bersama dengan Big Goblin seperti meminta kulit harimau. Jika pihak lain adalah iblis, dia tentu saja tidak bisa mempercayai sepatah katapun. Jika dia bekerja sama dengan orang ini untuk mendapatkan buah ular api, dia mungkin akan mati saat mendapatkan buah tersebut. Penganut Tau Wuliang tersenyum dan berkata, Tauis ini secara pribadi telah bertemu dengan Kaisar Agung Burung Walet Merah, serta Ho Ping dan Yang Sung Jue dari prefektur Gerbang Surgawi. Kedua belah pihak telah memasang jebakan untuk penganut Tau ini dan berpikir bahwa penganut Tau ini adalah karakter kecil. Saya sudah sepakat dengan dua faksi besar bahwa kita akan bertemu lagi dalam 10 hari. Ketiga pihak akan mencari lokasi perbendaharaan bersama-sama. Su Fang menganggup berulang kali. Saya sangat beruntung bahwa Tauis dapat membantu saya. Apakah Anda orang hebat dari negeri Zhao? Tidak juga, saya dari perbatasan selatan. Anda mungkin belum pernah mendengarnya. Ini adalah dunia yang sangat jauh dari negeri Zhao. Perbatasan selatan. Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Cacing gu di tubuhnya berasal dari perbatasan selatan. Majikannya, Yang Yizen, telah menyebutkan perbatasan selatan kepadanya. Sepertinya benar bahwa goblin besar ini berasal dari perbatasan selatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kaisar Burung Walet Merah dari Provinsi Tianmen tidak mengetahui asal-usulnya. Setelah memikirkannya, Su Fang berpura-pura tidak memperhatikan apapun dan terus berkultivasi. Ledakan. 10 hari hampir habis. Tiba-tiba, suara gemetar terdengar dari dalam hutan. Ternyata sejumlah besar energi telah meledak dari tubuh Su Fang. Dengan energi lapisan keempat, dia secara resmi telah melangkah ke lapisan keempat dari jalan rahasia. Semua energi di tubuhnya mulai mengalir ke otaknya, terus-menerus menyerangnya. Nak, aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat. Energi yang hidupmu begitu kuat. Apakah kamu seorang kultifator tubuh kuno? Taoise Wu Liang, yang duduk di sampingnya dengan tenang, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Su Fang terkejut dan membiarkan energi itu menyerang otaknya. Dia menganggup dan berkata, Taoise, kamu luar biasa. Saya memang seorang kultifator tubuh kuno dan telah mencapai kesempurnaan dalam tubuh fisik saya. Tidak heran kamu memiliki energi yang yang begitu kuat di tubuhmu. Energi yang juga merupakan inti kehidupan. Tubuh fisik biasa tidak dapat memadatkan energi yang seperti itu. Setelah Taoise Wu Liang mengatakan itu, dia tiba-tiba menjadi diam lagi. Sepertinya banyak ahli di dunia ini yang tahu bahwa saya memiliki tubuh fisik yang sempurna. Dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Big Goblin yang misterius ini. Singkatnya, Su Fang tidak takut padanya. Pertama, dia memiliki jimat teleportasi. Jika dia tidak bisa, dia bisa menggunakan alam suci primordial chaos untuk melawannya. Suara mendesing. Sepuluh hari kemudian, pedang terbang tiba-tiba muncul di langit. Taoise Wu Liang, yang mengenakan jubah kuning, dan Su Fang, yang menyamar sebagai pria bertopeng hitam, berdiri di atas pedangki. Setelah terbang beberapa saat, pedang terbang tiba-tiba muncul di langit. Lusinan di antaranya adalah pakar dari Provinsi Tianmen. Sekilas Su Fang mengenali mereka. Melihat lusinan orang di sebelah kanan, mereka pasti ahli dari Red Swallow Mountain. Taoise Wu Liang sangat ingin membantuku mendapatkan harta karun itu. Artinya, harta karun di bawah gunung berapi palem merah sangat menggoda bagi Big Goblin yang tak tertandingi seperti dia. Mengukur para ahli dari Provinsi Tianmen dari sudut pandang berbeda, Su Fang merasa seperti terlahir kembali. Seperti yang diharapkan, itu Ho Ping, Yang Song Jue, Kiyu Leng Ji, Chi Xin Suai, Yu Jun Ke, dan yang lainnya. Saat ketiga pihak mendekat, Su Fang juga melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Sedangkan ahli di sebelah kanan, Su Fang melihat seorang pria berjubah merah. Usianya sekitar 30 tahun dan seekor burung layang-layang emas diikatkan di pinggangnya. Kaisar Burung Walet Merah Dengan aura seperti itu, menekan begitu banyak ahli, pria ini pastinya adalah Kaisar Burung Walet Merah. Perwakilan Provinsi Tianmen, Ho Ping, menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Burung Walet Merah dan Daois Wuliang. Saudara Daois, bisakah kita mulai? Tidak masalah. Daois Wuliang menjentikkan jarinya, dan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh melayang di langit. Dengan dua suara desir lainnya, Kaisar Burung Walet Merah dan Ho Ping melepaskan dua pedang terbang di depan semua orang. Tiga pedang pengejar kehidupan bintang tujuh bergabung dan tiba-tiba berubah menjadi satu pedang terbang. Faktanya, mereka hanya saling tumpang tindih dan kemudian terbang menuju pusat gurun tak berujung. Para ahli dari ketiga pihak buru-buru mengejar mereka. Satu jam kemudian, pedang pengejar kehidupan bintang tujuh berhenti di atas kota kuno biasa dan perlahan terbang menuju tanah. Ia sampai di halaman terbengkalai yang dulunya adalah istana. Ada sebuah sumur kuno di sana. Wus! Lebih dari seratus ahli mengikuti pedang terbang tersebut dan mendarat di tanah. Tiga pedang pengejar kehidupan bintang tujuh kembali ke kondisi sepanjang satu kaki dan perlahan terbang mengelilingi sumur. Ada tiga alur pedang sepanjang satu kaki di sumur. Berdengung! Pedang pengejar kehidupan bintang tujuh bergabung dengan alur pedang di depan ekspektasi semua orang. Tiba-tiba, kota kuno itu bergetar. Sumur kuno itu tiba-tiba terbelah menjadi bentuk segitiga, dan kemudian halaman yang ditinggalkan itu berpindah. Sebuah lorong berbentuk segitiga secara bertahap muncul di sumur kuno, dan terlihat banyak batu permata yang tertanam di dalamnya. 59. Angin menderu-deru, pasir dan kerikil berterbangan. Bagian itu tiba-tiba terbuka di depan semua orang. Rebut pedangnya. Hou Ping, ahli tak tertandingi dari istana dalam Provinsi Tianmen, segera menganggup ke arah Yang Zhongjue. Bang! Pemimpin pasukan bulu terbang, salah satu jenderal terkuat di bawah penguasa Provinsi Tianmen, Yang Zhongjue melambaikan tangannya, dan tombak perak terbang keluar. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk mengecilkan penggaris menjadi satu inci. Shen Sanfeng Dalam sekejap mata, Yang Zhongjue mengambil langkah kedua dan tiba di sisi pintu keluar. Namanya mengguncang Provinsi Tianmen, dan bahkan penguasa agung negara bagian Zhao, Kaisar Api Merah, telah mengambil tindakan. Sepertinya dia familiar dengan Yang Zhongjue. Melihat bahwa dia bisa bergerak 100 meter dalam waktu kurang dari dua langkah, dia bisa melihat asal mula kemampuan ilahi tersebut. Bang! Tidak diketahui jenis teknik gerakan apa yang digunakan Kaisar Api Merah, tapi teknik itu mirip dengan teknik Shen Sanfeng. Tidak, itu bukan hanya gerakan, tapi semacam aura. Itu berbenturan dengan aura Yang Zhongjue, dan kedua ahli yang tiada taranya tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Kaisar Api Merah memandang para ahli di bawah komandonya. Bunuh jalanmu ke ruang harta karun. Ho Ping juga memerintahkan Cixin Suai dan Qiu Lengji, bunuh para ahli dari Red Swallow Mountain. Dua dari tiga pihak bergerak lebih dulu. Su Fang berkata, Taois, aku juga menginginkan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh itu. Setidaknya ambil kembali pedang milikku. Saya penyanyang dan tidak suka membunuh. Namun, tidak sulit membantu Anda mengambil kembali pedang berharga Anda. Taois Wuliang menganggup dan berubah menjadi angin kuning, menyapu ke sisi lorong. Bang! Di pintu masuk ruang harta karun, para ahli dari Gunung Burung Walet Merah dan Provinsi Tianmen mulai bertarung, berjuang untuk menjadi orang pertama yang memasuki ruang harta karun. Kemudian, pakar lain dari Provinsi Tianmen akhirnya mulai bergerak. Itu adalah Ho Ping. Yang Zhongjue sangat kuat. Dia adalah pemimpin pasukan bulu terbang. Bahkan Kaisar Agung Api Merah pun tahu betapa kuatnya dia. Di sisi lain, Ho Ping yang berasal dari istana dalam jarang bertarung. Hanya sedikit orang yang tahu betapa kuatnya dia. Su Fang tidak bergerak sedikit pun. Saat dia melihat Ho Ping bergerak, dia berkeringat dingin. Angin dari telapak tangan Ho Ping menamparkan para ahli dari Scarlet Swallow Mountain yang sedang bergegas menuju lorong. Jejak telapak tangan itu langsung menjatuhkan banyak orang, dan beberapa di antaranya langsung hancur menjadi pasta daging. Hanya dengan satu gerakan ini, perlawanan para ahli dari Provinsi Tianmen berkurang. Ziz ziz. Di udara, sesosok manusia melompat. Demikian pula, dia tidak menginjak pedang terbang. Dia melompat setinggi beberapa kaki, dan dengan sapuan kakinya, gelombang kejut yang membara melonjak ke arah Ho Ping. Para ahli di Red Swallow Mountain milikku bukanlah daging di talenanmu. Siu gelombang, tombak perak menembus udara, menghalangi serangan Kaisar Agung Qian. Saudara Ho, saya akan menangani orang ini. Pergilah dan ambil perbendaharaannya. Perhatikan Taoise berjubah kuning itu. Baiklah. Ho Ping memimpin beberapa ahli terakhir dari Provinsi Tianmen ke bagian perbendaharaan. Kultivasi setiap orang setidaknya berada pada ranah pembukaan Dharma. Mereka adalah inti dari Provinsi Tianmen, dan masing-masing dari mereka telah melalui banyak putaran seleksi sebelum akhirnya berdiri di puncak. Sekarang, hanya tersisa empat orang di luar lorong. Kaisar Agung Qian mencoba meraih salah satu pedang terbang tersebut, namun Dawis Wuliang melesat dan menghancurkan serangan Kaisar Agung Qian. Dia dengan tenang menatap pedang terbang di bawah. Pedang terbang ini milikku. Kaisar Agung Qian tercengang. Kaisar Agung Qian telah menghancurkan serangan Kaisar Agung Qian. Dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Dawis Wuliang. Dari mana asalmu? Tuan Feodal mana asalmu? Dawis Wuliang mengingat kembali, tangan kirinya sudah meraih dua pedang pencari kehidupan bintang tujuh. Saya tidak tertarik pada Tuan Feodal seperti Anda. Meskipun Tuan Feodal memiliki status lebih tinggi daripada Tuan Feodal, mereka tetaplah pion dan alat kekaisaran. Saya hanyalah seorang penggarap nakal. Saya akan mengambil harta apapun yang saya temukan. Di sisi lain, Yang Sung Jue memegang tombak peraknya dan menginjak gelombang energi. Mengapa kamu tidak bergabung dengan provinsi Tianmen milikku? Dengan kekuatanmu, tidak akan sulit bagimu untuk menjadi ahli terkuat di bawah komando pemimpin prefektur. Tiga pesaing kuat. Terlebih lagi, mereka tidak berada di alam Gua Dharma. Ketiga ahli ini mungkin berada di ranah Transenden. Kapan saya bisa berdiri setinggi mereka? Saya tidak bisa menunggu lama. Saya memiliki alam suci kekacauan primordial. Yang lain mungkin membutuhkan waktu 10 tahun, tetapi saya hanya membutuhkan satu. 10 tahun di timur, 10 tahun di barat. Bahkan aku tidak bisa memprediksi hari esok. Hati gatal. Su Fang sepertinya telah dilupakan. Dia berdiri di pintu masuk dengan rasa iri di matanya. Penganut Tau Wuliang dengan nada meremehkan menanggapi upaya Yang Zongjue untuk mengikatnya. Maaf, penguasa prefektur provinsi Tianmen. Saya hanya mengenal kekaisaran Zhao. Penguasa prefektur provinsi Tianmen yang mana? Saya hanya seorang pekerja yang mengawasi Zhao kerajaan. Beraninya kamu menghina tuan prefekturku. Yang Zongjue sangat marah. Kamu terlalu sopan. Daois Wuliang tampaknya bukan orang biasa. Kamu memanggilnya pekerja, dan kamu bahkan memuji penguasa prefektur provinsi Tianmen. Menurutku dia hanyalah anjing penjaga kekaisaran Zhao, dan kamu hanyalah seekor anjing kecil di sebelahnya. Kekacauan Transcendent. Suara mendesing. Ketiga ahli tersebut belum menggunakan kekuatan penuh mereka sampai sekarang. Namun, kata-kata Daois Wuliang telah menyulut semangat juang Yang Zongjue. Dia tiba-tiba menyerang Daois Wuliang dari jarak sepuluh kaki, tombak peraknya menusuk ke leher Daois Wuliang. Cepat, kejam, dan akurat. Dapat dilihat bahwa Yang Zongjue adalah seorang ahli yang tumbuh selangkah demi selangkah dari dasar pasukan bulu terbang. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak ahli. Basis budidayanya dibangun dengan menginjak mayat dan berbaring di atas darah. Kamu cukup pemarah. Daois Wuliang tiba-tiba berubah menjadi angin kuning. Tombak perak Yang Zongjue menghantam angin kuning, tetapi Sang Taois menghilang. Daois Wuliang muncul dari badai, nampaknya terkondensasi dari angin kuning. Kaisar burung walet merah apa? Bukankah Provinsi Tianmen selalu ingin menyingkirkanmu? Aku bukan teman Provinsi Tianmen, aku juga bukan musuhmu. Itu semua demi keuntungan. Provinsi Tianmen sebenarnya adalah musuh kita bersama. Haha, kamu benar sekali. Tiba-tiba aku menyukaimu, Daois. Kalau begitu jangan ganggu aku. Adapun perbendaharaan itu, siapapun yang memiliki kemampuan dapat memilikinya. Jika kita bertarung satu sama lain, itu hanya akan menguntungkan istana gerbang surgawi. Titik-petik 2 Kaisar Agung Burung Walet Merah terkekeh dan mengangguk. Kamu tidak akan berhasil. Yang Sung Jue melemparkan tombak perak di tangannya. Itu seperti meteor perak, menusuk ke arah Daois Wuliang. Jimatmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Langkah ilahimu hanya bisa dianggap rata-rata. Daois Wuliang melompat keluar dari tombak perak. Angin kuning bersiul. Tidak diketahui kemampuan magis semacam apa itu. Kaisar Agung Burung Walet Merah tiba-tiba ikut campur, kekuatan telapak tangan menutupi langit dan menutupi bumi. Ia bangkit dari tanah dan menekan ke arah Yang Sung Jue, Anda dan saya telah bertarung selama bertahun-tahun, semua demi perbendaharaan dinasti Star Duel. Lawan Anda adalah saya. Sudah kubilang, pedang terbang itu milikku. Itu milikku. Daois Wuliang berubah menjadi angin kuning dan muncul di sisi lain lorong. Dia benar-benar mendapatkan pedang pengejar kehidupan tujuh bintang yang ketiga. Dia kemudian melesat ke arah Su Fang yang bertopeng. Daois, terima kasih. Su Fang tidak mengikuti upacara. Ini adalah kerjasama, bukan etiket. Daois Wuliang menyerahkan tiga pedang pengejar kehidupan bintang tujuh kepada Su Fang tanpa peduli. Daois ini akan membantumu dengan seluruh kekuatannya. Kamu harus membantuku dengan seluruh kekuatanmu. Kamu tidak bisa masuk ke perbendaharaan. Yang Sung Jue bergegas menuju pintu masuk perbendaharaan. Dia ingin memblokir jalan itu. Dengan cara ini, orang terkuat di dalam adalah Ho Ping, dan dia akan bisa mendapatkan perbendaharaan seluruh dinasti. Kaisar burung walet merah menginjak setiap langkahnya. Auranya dapat menghancurkan gunung, menyebabkan seluruh kota kuno bergetar. Sepertinya dia juga ingin menggunakan kekuatan sebenarnya dari alam Transcendent. Kamu bisa menghentikan kami berdua. Yang Sung Jue mengangkat tombak peraknya. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Kamu-kamu. Saat para ahli dari ketiga pihak berada di pintu masuk, tiba-tiba ada getaran hebat dari bawah lorong. Angin dingin juga keluar dari lorong. Berdengung. Perubahan mendadak belum berakhir. Para ahli merasa pasti ada energi mengerikan yang keluar dari perbendaharaan. Suang guang berwarna-warni menyebar dari tanah. Suang guang ini sepertinya bukan milik dunia fana. Itu datang dari Cakrawala dan melintas di tanah kota kuno sejenak sebelum menghilang. Ini. Daois Wuliang adalah orang pertama yang mengubah ekspresinya. Dia tiba-tiba berubah menjadi angin kuning dan mendorong Yang Sung Jue, yang melepaskan oranya, dan melarikan diri ke dalam perbendaharaan. Kaisar burung walet merah, aku akan mengambil kepalamu hari ini. Petir surgawi sejati hijau. Jelas sekali, kekuatan Daois Wuliang jauh lebih kuat daripada Yang Sung Jue. Yang Sung Jue tidak dapat menghentikan Daois Wuliang. Bahkan jika dia masuk ke perbendaharaan, Ho Ping masih bisa menghadapinya. Seluruh tubuh Yang Sung Jue melayang ke udara saat dia melakukan serangkaian segel tangan yang rumit. Matanya memancarkan kilat misterius. Petir surgawi sejati hijau. Ini adalah salah satu kemampuan paling membanggakan di Provinsi Tianmenmu. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah. Kaisar burung walet merah juga perlahan naik ke udara, tubuhnya tampak tidak berbobot. Cek cek. Lima sambaran petir hijau muncul di atas Yang Sung Jue. Manusia Transcendent ternyata bisa mengendalikan petir di alam. Aku harus segera menghilang. Sang Daois Wuliang itu sebenarnya tidak membawaku ke dalam perbendaharaan. Huff. Kemampuan Transcendent. Petir hijau mungkin bisa membuat lubang di gunung. Su Fang mengaktifkan cincin penyembunyian rohnya. Memanfaatkan kipetir yang menutupi langit dan menyebabkan pasir kuning meledak, dia segera melarikan diri ke lorong. Bagian ini memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Setelah berlari dengan liar, pertama kali dia melihat beberapa mayat berserakan. Di depannya, para ahli dari Provinsi Tianmen dan Gunung Burung Walet Merah berebut sejumlah besar harta karun di tanah. Batu roh, permata, dan beberapa pil pelonggaran meridian berserakan di tanah, menyebabkan kedua belah pihak saling bertarung dan membunuh. Harta karun apa pagoda itu? Menarik Ho Ping dan Dawis Wuliang untuk menekan aura yang dikeluarkan oleh pagoda. Dalam keadaan tak terlihat, dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk merebut harta karun itu. Namun, ketika dia melihat dua ahli berebut sebuah pagoda, perhatiannya langsung tertuju pada pagoda tersebut. Dia juga bergegas. Semuanya, jangan mendekat. Aura yang dikeluarkan oleh kedua ahli itu cukup untuk membunuh kita. Beberapa ahli ingin masuk ke belakang untuk merebut harta karun itu, tetapi Dawis Wuliang dan Ho Ping melepaskan gelombang energi roh untuk menekan aura pagoda. Tidak ada yang berani mendekat dan hanya bisa berbalik mencari harta karun lainnya. Istana bawah tanah itu seperti istana bawah tanah. Emas dan perak menumpuk di mana-mana. Itu memang merupakan perbendaharaan dinasti. Dawis berjubah kuning, harta ini milik Provinsi Tianmen Saya. Anda tidak dapat mengambilnya. Bahkan jika Anda mengambilnya, Provinsi Tianmen Saya akan mengejar Anda sampai ke ujung bumi. Dawis ini tidak menyangka akan menemukan harta karun biasa di sini. Jadi bagaimana jika Anda berasal dari Provinsi Tianmen? Saya tidak berada di bawah kendali negara Zhao. Jika itu adalah kekuatan negara Zhao, Dawis ini akan menjadi seorang sedikit takut. Dengan kultifasimu, kamu memang ahli. Namun, sebaiknya kamu tidak memaksakan kekuatan Dawis ini, atau tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Dasar anjing buta, kursi ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Formasi guntur biru gerbang surgawi. Ho Ping tidak bisa menahan amarahnya. Seseorang berani berperilaku begitu kejam di Provinsi Tianmen. Dalam sekejap, dia menghancurkan jimat rune itu. Retakan. Jimat rune hancur, dan sebuah pintu besar yang mengeluarkan petir hijau muncul dan mengelilingi Dawis Wuliang. Formasi guntur biru gerbang surgawi. Itu formasi nomor satu di Provinsi Tianmen. Semua orang mengetahuinya. Su Fang sekali lagi melihat metode ahli alam Transcendent. Ini juga pertama kalinya dia melihat formasi. Membelanjakan. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir hijau keluar dari formasi guntur biru gerbang surgawi. Sambaran petir hijau ini menyambar Dawis Wuliang dengan kecepatan kilat dan membuatnya terbang. Namun, Ho Ping tidak terburu-buru. Ini adalah wilayah Provinsi Tianmen. Dia akan membunuh Dawis Wuliang terlebih dahulu. Apa bagusnya artefak Transcendent ini? Ada tanda-tanda kerusakan di beberapa tempat. Ini bukan artefak Transcendent yang lengkap. Mungkinkah itu artefak Transcendent? Su Fang adalah orang yang paling dekat dengan pagoda. Dia menata pagoda setinggi tiga zang yang sepertinya bertatahkan emas dan perak. Auranya luar biasa, tetapi ada banyak tempat yang rusak di pagoda tersebut. 60. Su Fang menyembunyikan dirinya dan tiba-tiba teringat akan pagoda di depannya. Mungkinkah cahaya warna-warni di tanah dilepaskan oleh pagoda enam lantai ini? Bagi dua ahli yang memperebutkannya, itu pasti merupakan harta karun yang besar, jauh lebih besar daripada pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Selagi penganut tahu berjubah kuning itu sibuk, ayo kita rebut harta Dharma ini. Chi Xin Suai memimpin dua seniman beladiri Flying Feather Army dan membunuh jalan berdarah. Kemana pun mereka pergi, para seniman beladiri dari Gunung Burung Walet Merah akan dikalahkan satu per satu. Mereka bertiga melihat ke arah pagoda. Chi Xin Suai menepuk tasnya yang kosong, dan tas itu tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Kantong itu terbuka dan mengeluarkan daya isap ke arah pagoda enam lantai. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin kencang keluar dari tas, mencoba menyedot harta Dharma enam lantai ke dalam tas. Chi Xin Suai mungkin dekat dengan alam Transcendent. Su Fang hanya bisa menonton. Tampaknya pagoda ini masih akan jatuh ke tangan Provinsi Tianmen. Kamu hanyalah bocah nakal di alam lubang Dharma, dan kamu masih ingin mengambil harta Dharma ini, asap serigala seratus racun. Daois Wu Liang terbang, berubah menjadi angin kuning. Ho Ping mengejarnya, Daois Wu Liang menepuk telapak tangannya, dan asap hitam menempel ke arah Chi Xin Suai dan dua lainnya. Siapa? Siapa? Teknik alam Transcendent. Asap serigala seratus racun tampak biasa saja, tetapi ketika menyebar ke arah Chi Xin Suai dan dua lainnya, asap itu melilit mereka dan terus-menerus melahap energi dan aura mereka. Chi Xin Suai dan dua lainnya hanya bisa menggunakan armor bulu hitam untuk melindungi tubuh mereka. Tidak, bahkan armor bulu hitam pun dibakar oleh asap serigala seratus racun hingga pecah. Bahkan armornya hampir meleleh. Ini adalah harta Dharma. Teknik alam Transcendent milik Daois Wu Liang ternyata mampu menekan harta Dharma dan meleburkannya. Kekuatan macam apa ini? Ho Ping menyerbu, melepaskan suan guang miliknya untuk menyeret Chi Xin Suai dan yang lainnya keluar dari pagoda. Kemudian dia mulai bertarung dengan Daois Wu Liang. Kamu bukan salah satu ahli di negara bagian sao. Kudengar asap seratus racun adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap jahat di hutan Belantara Selatan. Kamu adalah seorang penggarap dari hutan Belantara Selatan. Pendeta Tao Wu Liang berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam Ho Ping. Tampaknya kekuatan Ho Ping telah mencapai puncak kesempurnaan. Aku tidak menyangka anjing penjaga sepertimu mengetahui tentang seni seratus racun. Ini benar-benar kemampuan ilahi yang sangat umum di perbatasan selatan. Seni seratus racun adalah kemampuan ilahi yang diringkas dari mengumpulkan ratusan makhluk beracun. Ketika kemampuan ilahi menyatu dengan racun, selain benda-benda ajaib, harta roh apapun dapat diracuni. Nanjiang mungkin jauh, tapi masih banyak kultifator yang bepergian ke sana. Seni seratus racun ini sebenarnya bukan rahasia. Membunuh seseorang dari provinsi Tianmen, ahli transcendent sepertimu akan segera tumbang. Bang-bang. Saat Ho Ping berbicara, sejumlah besar pedang ki muncul di sekelilingnya. Dia berteriak, seratus pedang berpadu. Bas-bas. Dalam sekejap mata, semua pedang ki menyerang Daois Wuliang dengan aura yang tidak bisa dihancurkan dan mematikan. Pedang ki tampak hidup dan memiliki mata. Mereka menyerang berbagai bagian Daois Wuliang, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri atau menghindar. Daois Wuliang juga sangat kuat. Dia terus melepaskan seni seratus racun. Seperti sinyal asap yang mengepul, keluar dari tubuhnya. Setiap kali pedang ki mengenai sinyal asap, sepertinya pedang itu diserap oleh sinyal asap, tidak mampu melepaskan pedang ki yang mengancam. Berdengung. Sesosok kecil yang tidak dipedulikan siapapun memandangi cahaya ungu samar yang berkedip di lengan kanannya dengan tatapan terkejut. Sufang segera melihat ke arah pagoda enam lantai dan berkata dengan kaget, mengapa tangan kananku bereaksi terhadap pagoda enam lantai? Mungkinkah tangan kananku juga bisa menyerap benda ajaib yang begitu kuat? Setelah tangan kanannya menyatu dengan cahaya ungu misterius, kemampuan yang dimilikinya mengejutkannya. Harta macam apa yang bisa menyerap kekuatan item encantet? Saat ini, ia benar-benar bereaksi terhadap pagoda enam lantai. Sufang tiba-tiba mengerutkan kening, pagoda ini bisa membuat Daois Wuliang dan Ho Ping bertarung sampai mati. Itu mungkin bukan harta karun roh, tapi benda ajaib yang lebih kuat lagi. Ayo kita coba serap energinya. Dia masih belum terbiasa dengan barang ajaib, tapi ini adalah harta karun roh Transcendental. Itu adalah pedang pengejar kehidupan bintang tujuh Transcendental, busur roh Brute Force, dan armor duri abadi. Jika dia bisa menyerap kekuatan spiritual dari harta karun ini, dia mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Oleh karena itu, dia mulai menggunakan seluruh energi di tangan kanannya. Tangan kanannya berdengung dan gemetar. Cahaya ungu yang tidak mencolok secara bertahap mendekati pagoda enam lantai. Iya-iya. Pagoda enam lantai bersentuhan dengan cahaya ungu. Dalam sekejap, pagoda itu berguncang naik turun. Tidak diketahui kapan hal itu terjadi, namun guncangannya menjadi semakin mengejutkan. Bahkan perbendaharaan bawah tanah pun bergetar. Siapa yang berani mengambil harta karun di hadapanku? Ratusan kaki jauhnya, Daois Wuliang mengendalikan asap serigala seratus racun dan mengarahkan mata kuningnya ke arah pagoda enam lantai. Hou Ping juga menoleh dengan heran. Saat dia melihat pagoda itu, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya spiritual dan ditembakkan ke tangan kanan seorang pria berjubah hitam yang muncul entah dari mana. Pria berjubah hitam itu adalah Su Fang. Itu bocah nakal itu. Daois Wuliang memandang Su Fang dengan heran. Seolah-olah dia tidak menyangka bocah nakal di lapisan keempat jalan rahasia bisa mengambil harta karun yang bahkan dia kesulitan mengambilnya. Jangan biarkan bocah itu pergi. Beberapa ahli dari Scarlet Swallow Mountain dan Provinsi Tianmen juga telah menetapkan Su Fang sebagai target mereka. Wuss! Daois Wuliang tiba-tiba mengeluarkan hembusan angin setan berwarna kuning, yang juga membawa asap serigala seratus racun. Dia terbang menuju Su Fang dari udara dan berteriak, Nak, pagoda itu milikku. Berikan padaku. Su Fang tiba-tiba menegakkan punggungnya. Daois, pagoda ini telah mengakui saya sebagai tuannya. Bagaimana saya bisa mengembalikannya kepada Anda di siang hari bolong? Harta itu milik siapapun yang mengambilnya. Bukankah begitu? Pagoda ini sangat berguna bagiku. Berikan padaku. Daois Wuliang melayang di udara. Saat ini, alisnya tidak hanya kuning, tetapi juga membawa sedikit warna emas. Matanya, khususnya, memancarkan cahaya setan kuning. Bukankah sama saja jika aku membantumu mendapatkan buah ular berapi? Bukankah kamu ingin memberiku harta sebagai ucapan terima kasih? Ambil saja harta ini, dan itu bahkan bukan milikmu. Su Fang tidak senang. Daois Wuliang sangat marah. Nak, nyalimu sudah besar. Berikan padaku. Su Fang menggunakan suara kasar untuk menyembunyikan suara mudanya. Karena ia menyatu dengan bocah ini, maka itu milik bocah ini. Aku mendapatkannya dengan tanganku sendiri, bukan darimu. Harta itu milikku. Aku akan tetap membantumu mendapatkan buah ular berapi. Mereka bertengkar satu sama lain. Potong bocah itu dan ambil kembali artefak Tia dataranya. Satu demi satu, tatapan kejam tertuju pada Su Fang. Ada ahli dari Scarlet Swallow Mountain, serta ahli dari Provinsi Tianmen. Bahkan Qiyulengji ada di antara mereka. Daois Wuliang tiba-tiba menahan amarahnya. Tanpa aku melindungimu, apakah kamu pikir kamu bisa memasuki perbendaharaan ini? Sebelum kami datang, kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak tertarik dengan harta karun di perbendaharaan, dan semua yang ada di perbendaharaan akan menjadi milikku. Sekarang kamu menarik kembali kata-katamu. Aku hanya bercanda sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa akan ada harta karun di perbendaharaan ini untukku? Kalau tidak, aku akan mencincangmu. Sejak aku bergabung dengan harta karun itu, itu milikku. Siapa yang mengira Su Fang akan begitu tegas? Wajahnya berkata, aku pasti akan mengambil harta ini. Dari mana seekor semut di lapisan keempat jalan rahasia mendapatkan keberanian seperti itu. Iblis berjubah kuning. Haha, surga membantuku. Semuanya, dengarkan. Aku akan menahan iblis berjubah kuning ini. Kalian bunuh bocah itu dan ambil kembali harta karunnya. Hou Ping tidak menyangka bahwa Dawis Wuliang dan Su Fang akan bertarung satu sama lain. Dia juga melihat bahwa Su Fang hanyalah karakter kecil di lapisan keempat jalan rahasia. Selama dia bisa menghadapi iblis berjubah kuning, maka Cixin Suai dan Qiyuleng Ji akan mampu membunuh Su Fang. Pada akhirnya, harta karun itu tetap menjadi milik Provinsi Tianmen. Kalian, aku memberimu jalan keluar, tapi kamu menyebabkan kehancuranmu sendiri. Aku tidak akan sopan lagi. Orang yang menyerang lebih dulu bukanlah Hou Ping, tapi Dawis Wuliang. Di bawah tatapan semua orang, alis Dawis Wuliang tumbuh beberapa inci, dan kepalanya berubah menjadi merah darah. Terutama sepuluh jarinya yang berubah menjadi cakar tajam. Para ahli di bawah gemetar ketakutan. Itu, itu si goblin besar. Seperti yang diharapkan, itu adalah Big Goblin tiada taraf yang bisa berubah menjadi manusia. Huff, Dawis Wuliang, hanya dari namamu, kamu bukanlah hal yang baik. Sungguh Big Goblin yang berperut hitam. Kamu berpura-pura menjadi orang yang baik, tapi datang ke dunia manusia untuk mencuri harta karun. Su Fang juga agak terkejut. Untungnya, dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah Big Goblin. Jadi itu adalah goblin besar dari perbatasan selatan. Cepat mundur. Kekuatan sihir iblis ini luar biasa menakutkan. Perintah Ho Ping dengan tegas. Qiyu Lengji, Chi Xin Suai, dan para ahli lainnya segera membawa pergi para ahli dari Provinsi Tianmen. Para ahli yang tersisa dari Scarlet Swallow Mountain tidak tahu harus berbuat apa. Haha, karena penganut tau ini ingin pamer, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi. Kebetulan penganut tau ini membutuhkan esensi manusia dan yang ki. Kalian semua boleh tinggal di belakang. Daois Wu Liang membungkupkan tubuhnya dan mengeluarkan ratusan asap racun dalam jumlah besar. Asap seratus racun ini berbeda dari yang lain. Sebenarnya adalah balaba besar, kalajengking, serangga, ular, dan makhluk beracun besar lainnya. Mereka tampak seperti manusia hidup, dan saat mereka mengeluarkan ratusan asap racun, mereka seperti sepasukan makhluk beracun yang bergerak maju. Terlalu, terlalu kuat. Kemampuan ilahi yang luar biasa. Satu orang dapat menangani seluruh pasukan. Su Fang Gemetar, kekuatan Daois Wu Liang adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Formasi Petir Azure Gerbang Surgawi. Mari kita bicara setelah kita meninggalkan perbendaharaan. Melihat pasukan besar makhluk beracun menyerbu, Ho Ping juga menggunakan kemampuan ilahi aslinya. Gerbang petir biru langit muncul dan jatuh ke tanah, menghalangi jalan pasukan makhluk beracun. Setelah orang aneh berjubah kuning tertawa sinis, pasukan makhluk beracun menyerang pintu Azure Lightning satu demi satu. Boom, boom, boom. Kedua ahli hebat itu melepaskan kemampuan ilahi mereka yang luar biasa, menyebabkan tabrakan yang mengerikan di perbendaharaan bawah tanah. Momentum tabrakan tersebut menghantam dinding sekitarnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ho Ping berteriak, cepat. Istana bawah tanah ini akan runtuh. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Tria berjubah kuning itu kembali mengeluarkan hembusan angin kuning. Angin kuning dipenuhi dengan ki iblis, dan itu benar-benar berubah menjadi cakar besar. Dengan gemuruh, ia merobek beberapa gerbang biru, ingin membunuh ahli tak tertandingi di provinsi Tianmen, Ho Ping. Tria berjubah kuning itu tiba-tiba mengunci Su Fang, yang berdiri di tengah bebatuan yang berjatuhan. Bocah, kamu sedang mendekati kematian. Penganut Tao ini bahkan berkata bahwa setelah kamu membantuku mendapatkan buah ular api, aku akan menangkapmu dan menjadikan tubuh yangmu sebagai reinkarnasi dari salah satu ahli rasku. Tapi karena kamu ingin mati, jangan-jangan salahkan penganut Tao ini. Jadi, kamu sudah lama mengincarku. Su Fang sangat terkejut. Sejak pertama kali penganut Tao ini melihatmu, aku dapat melihat bahwa tubuhmu memiliki yang ki yang disukai semua iblis, dan juga sangat murni. Ini adalah harta tak tertandingi bagi goblin besar manapun. Ini adalah harta terbaik untuk digunakan dalam budidaya, menyempurnakan harta karun, budidaya ganda, reinkarnasi, dan budidaya ulang. Itu sebabnya Taois ini telah berencana untuk menangkapmu sejak lama. Iblis benar-benar berbisa. Kamu sangat kejam, ingin menggunakan aku sebagai alat kultivasi untuk kalian para iblis. Bah, cepat atau lambat, penganut Tao ini akan berurusan denganmu. Boom, boom, boom. Sebagian besar perbendaharaan runtuh, dan Su Fang melompat mundur. Sepertinya dia akan terkubur oleh pasir kuning dan puing-puing, tetapi monster keluar dari pasir dan menelan Su Fang dalam satu tegukan sebelum segera menggali kembali ke dunia pasir kuning. Bagaimana aku bisa lupa kalau anak nakal ini menjinakkan roh Satuo? Bagus, bagus. Kamu sudah memakan buah ular roh, jadi kamu akan mendapatkan auranya. Penganut Tao ini akan menanganimu dengan baik ketika penganut Tao ini keluar. Daois Wuliang memancarkan aura beracun yang mengerikan saat dia melihat sekeliling. Jika aku benar-benar dikuburkan di sini, aku tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Dia segera berubah menjadi embusan angin iblis dan terbang menuju pintu keluar perbendaharaan yang akan dikuburkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dengan hembusan angin kuning, Daois Wuliang terbang keluar dari lorong. Saat dia terbang keluar dari pintu keluar, sesosok tubuh yang sangat kesepian berjalan ke arahnya di bawah sinar matahari.